Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan. Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 511 turun dari kereta dan rampok. Gerbongku sebenarnya bisa menampung 22 orang, dan aku hanya mengizinkan 20 orang naik gerbong karena aku tidak ingin kamu terlalu ramai. Karena adik laki-laki ini begitu saleh, aku juga akan menjadi orang yang baik dan mengantarmu ke syaceng gratis. Tetapi pada saat ini, pengantin pria tua itu tiba-tiba berkata kepada semua orang dan kemudian mengalihkan pandangan kagumnya ke Sing Jue. Terima kasih, Pak Tua. Melihat ini, Sing Jue membungkukan tangannya kepada pengantin pria tua itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Faktanya, dia sedikit mengagumi pengantin pria ini meskipun kekuatannya hanya seorang suci pertempuran tingkat menengah dan auranya tidak kuat. Dia adalah tipikal orang biasa, tetapi dia cukup jenaka. Dari fakta bahwa ia pertama kali memberitahu para penumpang ini bahwa gerbongnya dapat menampung 22 orang dan kemudian mengundang Sing Jue untuk naik ke gerbong tersebut, terlihat bahwa pengalaman hidupnya sangat kaya. Karena jika dia mengatakan bahwa gerbong ini hanya dapat menampung 20 orang, tetapi dia tetap membiarkan Sing Jue naik ke gerbong tersebut, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para penumpang. Tetapi jika Anda dapat mengambil 22 orang, itu akan sangat berbeda, meskipun penumpang masih tidak puas, mereka hanya dapat menahan penyembunyian semacam ini. Benar saja, setelah mendengar kata-kata pengantin pria tua, tidak ada yang membantah, Sing Jue berhasil masuk ke gerbong, dan setelah masuk ke gerbong, Sing Jue menemukan bahwa meskipun gerbongnya tidak terlalu besar, gerbong itu tidak seramai yang mereka katakan. Ada tiga baris kursi di dalam gerbong. Baris kecil kursi di bagian depan ditempati secara eksklusif oleh Liu Lele dan Makiang. Sepertinya tidak ramai sama sekali. Ada pun dua baris vertikal kursi yang digunakan bersama oleh 19 orang yang tersisa. Pak tua, ada apa dengan perampok yang kamu sebutkan sebelumnya? Mungkinkah ada yang berani merampok di sini? Setelah masuk ke dalam mobil, Sing Jue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, selalu ada perampok. Omong-omong, perampok itu juga orang-orang dari dinasti. Hanya saja. Karena mereka hidup dalam kemiskinan, jadi mereka menjadi perampok. Mereka biasanya bersembunyi di hutan terpencil antara kota kabupaten dan kota, merampok. Orang yang lewat yang berjalan sendirian, dan gerbong yang berjalan bersama seperti kita jarang dirampok. Namun, sekelompok perampok yang sangat kuat muncul baru-baru ini. Perampok terdiri dari puluhan orang, dan banyak dari mereka adalah orang suci perang tingkat menengah, terutama pemimpin perampok yang memegang senjata spiritual. Dia sangat kuat. Konon banyak gerbong yang terbunuh. Saya dirampok oleh mereka? Melihat pertanyaan Sing Jue, lelaki tua itu menjelaskan dengan detail. Masih ada hal seperti itu? Mengapa kamu tidak memberitahu Tianjing tentang hal itu? Atau pemerintah daerah sekitarnya? Tanya Sing Jue bingung. Hei, bagaimana batalion Tianji bisa mengurus hal-hal sepele seperti itu, kecuali sesuatu terjadi pada orang dewasa di kota kekaisaran, mereka akan mengurusnya, jika tidak, batalion Tianji tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Lagi pula, itu yang paling tentara elit di dinasti. Mengenai pemerintah daerah, Hei, bukan karena saya tidak peduli, tetapi saya tidak berani melakukannya sama sekali. Mereka dapat menangani perampok muda di masa lalu, tapi mereka bukan tandingan perampok yang sangat kuat seperti ini, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya. Hei, Pak Tua, apa maksudmu dengan itu? Tetapi pada saat ini, Liu Lele berteriak pada lelaki tua itu dengan sangat tidak puas. Sebagai wanita tertua dari kantor pemerintah daerah dan putri dari kepala daerah, dia tentu saja tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu dari lelaki tua itu. Setelah mendengar kata-kata Liu Lele, lelaki tua itu juga terkejut, dia hampir melupakan identitas khusus Liu Lele ini, tiba-tiba butiran keringat meresap ke seluruh tubuhnya, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali, dia sepertinya ingin menjelaskan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku sedang berbicara dengan lelaki tua itu, mengapa kamu menyelah? Melihat penampilan ketakutan lelaki tua itu, wajah Xinjue sedikit berubah, dan dia menoleh ke arah Liu Lele dan berkata, Anda harus tahu bahwa Xinjue selalu melindungi kelemahannya, meskipun dia baru saja bertemu dengan lelaki tua itu dan Xiaoming, dia tidak akan membiarkan orang luar menggertak mereka. Dan tatapan tajam Xinjue membuat Liu Lele gemetar ketakutan, dan kemudian dia tidak berani berbicara lagi, karena dia benar-benar merasakan bahaya mematikan dalam tatapan tajam Xinjue. Hei, apakah kamu tahu siapa sepupuku? Melihat ini, Makiang tiba-tiba berteriak keras kepada Xinjue. Aku tidak peduli siapa sepupumu. Ketika aku berbicara dengan lelaki tua itu, kamu diam untukku. Nada suara Xinjue tidak serius, tetapi dipenuhi dengan aura yang membuat semua orang yang hadir merasa tidak nyaman, bahkan lebih menakutkan daripada raungan keras. Di bawah aura Xinjue, Makiang, yang sebelumnya ingin menonjol untuk Liu Lele, juga gemetar. Dia sebenarnya takut, dan alasan ketakutannya persis sama dengan Liu Lele. Meskipun ketakutan ini sangat tidak bisa dijelaskan, tapi itu membuatnya tidak berani menghadapi Xinjue lagi. Kakak Xinjue, dia, dia adalah wanita tertua di kabupaten kami. Ayahnya adalah hakim daerah, penguasa daerah, yang bertanggung jawab atas lebih dari selusin desa di sekitarnya, jadi tolong jangan menyinggung dia. Xiao Ming, yang berada di samping Xinjue, menarik ujung baju Xinjue dengan tangan kecilnya, mengingatkannya dengan suara rendah. Melihat mata cerah Xiao Ming, ada jejak doa, dan Xinjue langsung mengerti arti kata-katanya. Orang-orang ini semua berasal dari satu tempat, dan Xiao Ming serta kakeknya bahkan bukan dari kursi kabupaten, tetapi dari sebuah desa kecil di luar kursi kabupaten untuk orang-orang seperti mereka, tentu saja mereka tidak berani menyinggung Liu Lele. Maaf, kalian berdua, akulah yang berbicara terlalu kasar di Xinjue sebelumnya, kuharap kalian berdua akan memaafkanku. Tiba-tiba, Xinjue menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyum tipis. Yang disebut naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, bahkan jika Xinjue dapat menjaga Xiao Ming dan kakeknya sekarang, tetapi dia tidak dapat melindungi mereka seumur hidup. Jika Liu Lele benar-benar mempersulit ayah Xiao Ming dan cucunya di masa depan, dia tidak akan tahu, dan pada saat itu Xiao Ming akan merugikan mereka. HMPH, kalau bukan karena mobil pemerintah kabupaten Mogok, kenapa aku harus meringkuk di tempat kotor ini dengan penduduk desa yang bodoh? Tapi izinkan aku mengingatkanmu, jangan lupakan identitasmu. Untuk tinggal di desa lagi. Melihat bahwa Xinjue telah berkompromi, Liu Lele langsung mendapatkan kepercayaan diri, berdiri, menunjuk ke arah kerumunan, dan memperingatkan dengan keras. Lupakan sepupu, kenapa kamu marah dengan orang seperti ini? Kurasa dia hanya ketakutan ketika mendengar nama perampok, dan dia membentakmu untuk memberanikanmu karena sepupunya adalah wanita lemah yang mudah diganggu. Sekarang aku tahu siapa kamu sebagai sepupu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu lamban? Pengecut? Apakah kamu masih meminta maaf? Jadi untuk orang seperti ini, tidak perlu marah. Itu tidak sepadan. Melihat Liu Lele memberingatkan semua orang dengan sangat sombong, Xinjue sangat marah. Dia hanya ingin merobek wajahnya dan memberi pelajaran pada gadis bodoh ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Makiyang, yang berada di samping Liu Lele, tiba-tiba akan mengejek Xinjue. Tetapi pada saat ini, kemarahan Xinjue menghilang, dan dia tersenyum di dalam hatinya, dia menertawakan ketidaktahuan Liu Lele dan Makiyang. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul dalam tekad Xinjue. Yaitu membiarkan Liu Lele dan Makiyang terus menjadi sombong dan mendominasi, dan kemudian pergi ke Shaceng untuk memberitahu mereka apa artinya memiliki seseorang di luar manusia, dan ada langit di luar langit. Xinjue akan melihat apakah wajah mereka bisa sebangga mereka saat itu. Anda tahu, Xinjue dapat menanggung segalanya, tetapi dia tidak tahan diintimidasi, tidak tahan amarah, dan awalnya ingin mundur selangkah, lagi pula, dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan ketika dia kembali ke Shaceng, dan dia tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang di sini. Tetapi perilaku Liu Lele dan Makiyang yang sombong dan mendominasi mengubah pemikiran Xinjue. Xinjue ingin mereka memiliki ingatan, dan ingatan ini membuat mereka tak terlupakan selamanya, karena itu akan menjadi rasa sakit seumur hidup bagi mereka. Hei, itu benar-benar harimau palsu. Sepertinya hal tentang dia membunuh beruang bertelinga kelinci juga harus palsu. Aku juga berpikir begitu. Xinjue, yang masih sombong, tahu keistimewaan Liu Lele status, tetapi dia tidak tahan menghadapi ejekan Makiyang. Semua orang di dalam mobil mulai berdiskusi, berpikir bahwa Xinjue adalah harimau palsu. Berpura-pura sombong di depan yang lemah, dan menjadi penguasa pustula di depan yang kuat. Kamu. Setelah mendengar diskusi semua orang, Xiaoming, yang diselamatkan oleh Xinjue, berhenti. Tetapi saat dia akan berdiri dan berunding dengan semua orang, Xinjue menghentikan mulutnya dan memberi isyarat katakan padanya untuk tidak bicara. Melihat mata Xinjue yang sedikit menyipit, jari telunjuk menutupi mulutnya, dan senyum acuh tak acuh itu. Xiaoming yang pandai juga mengerti arti Xinjue, dan kemudian dia hanya mengatupkan mulutnya dengan marah, tetapi berhenti berbicara, dan membiarkan orang-orang itu terus berbicara omong kosong. Setelah itu, Liu Lele dan Makiang menjadi lebih bangga, mencemooh dan mencemooh Xinjue dengan segala cara. Tapi dari sudut pandang Xinjue, itu seperti dua badut yang bermain juggling di depannya, sangat lucu. Boom. Tapi saat kedua gerbong itu hendak berjalan keluar dari hutan yang luas, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah. Setelah itu, semua orang merasakan kekuatan yang kuat di belakang mereka, mendorong mereka ke dalam gerbong. Wow. Ah. Dalam sekejap, lebih dari selusin penduduk desa menembak orang di depan mobil seperti anak panah dari string Liu Lele dan Makiang dipukul keras oleh kekuatan yang kuat, tetapi Xiao Ming dan kakeknya dipegang erat oleh Xinjue, dan mereka tidak dikendalikan oleh kekuatan inersia ini, dan mereka tidak terluka sama sekali. Apa yang terjadi? Pengantin pria tua, bagaimana Anda mengarahkan kemudi? Cepat keluar dari sini dan menjauhlah dari nona Ben. Tiba-tiba, Liu Lele, yang ditekan dengan kuat oleh lebih dari selusin penduduk desa, suara yang sangat marah bergema, karena semua orang pada saat ini menyadari bahwa kereta berhenti tiba-tiba tanpa peringatan. Hei hei bos, masih ada anak ayam, sepertinya kali ini kita benar-benar beruntung. Baik kepada kami. Berhentilah menyanjung, panggil mereka kepadaku, perampokan di siang hari harus dilakukan dengan cepat. Tapi tepat setelah raungan marah Liu Lele, dia menyesalinya begitu dia mengucapkannya. Karena ada semburan suara dari orang-orang asing di luar gerbong, penampilan seperti itu. Dengarkan orang-orang di dalam mobil. Berbaris dengan rapi dan turun dari mobil satu per satu. Jika ada yang berani menolak, saya akan memberitahu Anda untuk menggerakkan kepala Anda. Seperti yang ditebak semua orang. Suara nyaring penuh hasrat laki-laki tiba-tiba muncul ada suara di luar mobil pada saat ini. Semua orang tidak perlu lagi menebak, tetapi wajah mereka penuh kepanikan, karena semua tebakan mereka telah diverifikasi, dan mereka bertemu dengan seorang perampok. Bab 512 lepaskan gadis itu. Kakak Sinjue, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, tangan kecil Xiaoming yang gemetar telah mencengkeram pakaian Sinjue dengan erat dan menatap Sinjue dengan tatapan berkelap-kelip. Nak, wajar jika sangat ketakutan saat menghadapi hal seperti itu, tapi dia menggantungkan semua harapannya pada Sinjue. Jangan takut, Xiaoming, para perampok adalah orang-orang yang ditindas oleh dinasti, orang-orang tidak akan mempermalukan orang-orang, lakukan saja apa yang mereka katakan. Menghadapi Tatapan ketakutan Xiaoming, Sinjue awalnya ingin mengalahkan ini perampok ke tanah selanjutnya, beri mereka pelajaran dan selesai. Tetapi melihat Liu Lele yang wajah kecilnya sangat ketakutan hingga berubah menjadi hijau, mulut Sinjue tidak bisa menahan seringai jahat, dan dia tiba-tiba berubah pikiran. Setelah itu, Sinjue memimpin kakek dan cucu Xiaoming keluar dari gerbong terlebih dahulu, setelah turun dari gerbong, Sinjue menemukan hampir 50 pria besar berdiri di luar gerbong. Orang-orang besar ini kuat dan kuat, tetapi mereka bisa memakai apa saja, semua jenis pakaian, yang sangat tidak cocok. Beberapa pria bertubuh besar bahkan memakai gelang dan cincin wanita, meski merupakan harta karun, namun jelas tidak cocok sama sekali. Tapi yang paling menarik perhatian Sinjue adalah pemimpin dengan alis tebal. Pria besar ini sama-sama kekar, tapi dia memakai baju besi dan memegang tombak. Pakaiannya sebenarnya adalah pakaian standar penjaga batalion Tianji. Meskipun dia adalah orang suci pertempuran tingkat menengah yang sama dengan orang-orang besar di sekitarnya, auranya jelas jauh lebih kuat daripada orang-orang besar itu, dan dia memiliki temperamen unik dari kamp Tianji, yang unik untuk para prajurit dan penjaga yang telah berpengalaman. Pelatihan Kamp Tianji Terlihat bahwa dia sebenarnya adalah penjaga batalion Tianji. Kalian, lepaskan semua gelang penyimpanan untukku. Setelah ketiganya Sinjue keluar dari mobil, beberapa perampok dengan cepat mengepung mereka, dan mengulurkan tangan untuk melepas gelang penyimpanan yang bobrok dari tangan kakek Xiaoming. Dan Xiaoming masih muda, jadi dia tidak memiliki gelang penyimpanan sama sekali. Adapun Sinjue, dia tidak memiliki gelang penyimpanan, karena semua hartanya ada di token pemakan jiwa, dan token pemakan jiwa sudah bobrok cincin tidak ada perampok yang menyukai cincin Sinjue, jadi Sinjue baru saja melarikan diri. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani menentang gagasan Sinjue tentang Soul Eater Order, itu pasti akan memengaruhi hati Sinjue yang suka bermain, dan mereka akan sial pada saat itu, jadi bisa juga dikatakan bahwa bandit-bandit ini lolos. Setelah eksekusi ketiga orang tersebut, penduduk desa lainnya di dalam mobil satu persatu keluar dari mobil menghadapi begitu banyak perampok, tidak ada yang berani melawan, sehingga mereka dengan patuh menyerahkan gelang penyimpanan kepada para perampok. Tidak bos, saya baru saja mendengar suara anak ayam, mengapa tidak ada anak ayam di sini? Ketika sembilan belas orang berjongkok di tanah dengan rapi di luar gerbong, ada dua puluh orang termasuk pengantin pria dari gerbong tersebut, tetapi seorang perampok tapi dia menemukan ada yang tidak beres, karena dia tidak menemukan cewek yang dia harapkan. Bodoh, Tentu saja kamu masih bersembunyi di dalam mobil, pergi, turunkan dia untukku, kata pemimpin bandit berseragam batalion Tianji kepadanya. Oke. Di bawah pengingat bos perampok, perampok itu tiba-tiba menyadari, dengan senyum jahat di wajahnya dan kemuliaan kegembiraan, dia melompat ke kereta dengan satu lompatan. Oh ibuku, tapi saat dia masuk ke kereta, dia menjerit tragis. Pada saat yang sama, sosok lelaki besar itu melesat keluar dan jatuh di rumputan di hutan. Pingsan di depan mata setiap orang. Bandit pemerani, izinkan aku, Makiang, datang ke sini hari ini untuk bertindak demi surga dan melenyapkan bahaya bagi rakyat jelata. Tepat ketika para bandit itu bingung dan wajah mereka penuh kepanikan, suara Makiang tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama suaranya sosok itu juga keluar dari kereta seperti kera. Shua, Shua, Shua. Keterampilan Makiang cukup gesit. Setelah melakukan tiga jungkir balik di udara, dia mendarat dengan mantap di tanah dan melemparkan tatapan tampannya ke semua orang. Meskipun Makiang hanya perantara orang suci pertempuran, tapi dia bisa dikatakan sebagai orang suci pertempuran tingkat menengah terakhir yang sebenarnya. Dia sama sekali tidak setingkat dengan orang-orang dinasti, dia adalah seorang suci perang dengan kekuatan tempur yang nyata, dan aura yang dia tunjukkan sebelumnya, menurut hukuman, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk memasuki kemp Tianji, tetapi itu hanya nyaris. Bos, ini. Seorang Makiang keluar tiba-tiba menyebabkan para perampok panik, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke pemimpinnya. Di antara para gangster, satu-satunya yang diperhitungkan adalah orang kuat dari batalion Tianji itu adalah bos dari kelompok bandit ini. Serahkan cewek itu, dan aku hanya akan melepaskan salah satu kakimu. Jika kamu membiarkanku menangkapnya sendiri, aku akan melepaskan kedua kakimu. Tapi matanya menunjukkan tatapan garang, dan dia memperingatkan dengan nada netral itu. HMPH, kamu bandit berdarah, sial bagimu untuk bertemu sepupuku hari ini. Kamu, masih ingin memanfaatkanku? Kurasa kamu tidak akan bisa berjalan-jalan hari ini. Dan pada saat ini, ditemani oleh ada semburan kutukan tajam dan menyenangkan yang terus-menerus, dan Liu Lele juga melompat keluar dari kereta dan berjalan ke sisi makiang. Mungkin karena makiang dengan mudah mengalahkan perampok sebelumnya. Pada saat ini, Liu Lele mengangkat dadanya tinggi-tinggi, jepit pinggang Anda dengan tangan, penuh percaya diri. Hahaha, Tuhan telah begitu baik kepadaku, sehingga aku masih bisa bertemu dengan barang-barang berkualitas tinggi semacam ini. Ketika perampok itu melihat Liu Lele, matanya berbinar, dan dia menatap lurus ke dada bangga Liu Lele. Sudah menetes tanpa sadar, seolah-olah dia benar-benar melupakan keberadaan makiang. Meskipun Liu Lele hanyalah seorang wanita biasa di mata singjue, dan benar-benar lebih rendah dibandingkan dengan kecantikannya yang kekar, tetapi di mata para perampok ini, dia memang kecantikan yang langka, yang terbaik di mata mereka. Saudaraku, kita memiliki berkah yang sama dan kesulitan yang sama. Tuhan mengirimkan produk yang luar biasa hari ini. Kita tidak boleh menyianyakannya. Bos membuka tasnya, dan yang lebih muda adalah yang terakhir. Pada saat ini, pemimpin bandit itu sepertinya tidak mampu menahan keinginan di dalam hatinya, dan tangannya yang besar, yang sebanding dengan kaki beruang, menghantam tubuh lemah Liu Lele. Jika kamu ingin menyentuh sepupuku, lewati aku dulu. Melihat pemimpin bandit itu, dia sama sekali tidak memperhatikannya, mengabaikan keberadaannya, makiang, yang ingin menjadi pelindung bunga, sangat marah, mengatakannya terlambat dan kemudian dengan cepat, gelang penyimpanan di pergelangan tangannya berkilauan, dan pedang besi hitam muncul di tangannya. Shua, Shua, Shua. Pedang besi hitam ini adalah senjata spiritual tingkat rendah. Ketika ditanamkan dengan semangat perang, cahaya yang kuat berkedip, dan ada suara gemuruh saat diayunkan. Dengan cahaya pisau, dia menyayat kepala bandit itu. Pergi. Menghadapi serangan makiang, pemimpin bandit itu juga geram, dan baju besi di tubuhnya bersinar dalam sekejap, dan tombak di tangannya berubah menjadi naga panjang. Saat lengan kanannya melambai, gelombang agung gas meledak. Mengaum. Gas ini sekuat naga, dan energi di dalamnya tidak bisa diremehkan. Itu dipancarkan oleh perpaduan baju besi di tubuhnya dan tombak di tangannya. Kekuatannya jauh melampaui perbandingan spiritual biasa senjata, dan kekuatan perampok diam-diam lebih baik dari makiang. Bang. Wow. Hanya suara teredam yang terdengar, tidak hanya serangan makiang yang benar-benar dikalahkan, tetapi bahkan tubuhnya ditembak ke belakang, dan dia jatuh ke dalam hutan karena malu. Sepupu. Melihat bahwa sepupu yang dia andalkan benar-benar terpesona oleh seseorang. Liu Lele, yang sebelumnya penuh percaya diri, tiba-tiba mengubah wajahnya, panik hingga ekstrim, dan hendak berlari ke arah makiang sambil berbicara. Retak. Sepupu. Sepupumu ada di sini. Ayo, sepupu, biarkan aku mencintaimu. Tetapi sebelum Liu Lele melangkah keluar, tangan besar seperti cakar beruang telah menampar bahunya, dan pada saat yang sama nafas yang kuat mengalir ke tubuhnya, kekuatan Liu Lele benar-benar ditekan. Tertusuk. Rock panjang yang dikenakan Liu Lele adalah harta karun, tapi tidak ada apa-apanya di depan pemimpin bandit yang memegang kekuatan senjata spiritual. Dia hanya bisa melihat bahwa Ling menyambar rock panjang Liu Lele dengan satu tangan dan membantingnya dengan paksa, menarik, sepotong besar rock panjang dirobek olehnya, memperlihatkan kulit seputih salju Liu Lele yang memikat. Ah. Sepupu selamatkan aku. Meskipun Liu Lele adalah orang yang licik, dia masih menjaga dirinya seperti batu giyok. Dia masih perawan dan belum diterima oleh orang lain, pelanggaran, meski sepupunya memintanya berkali-kali, tetap gagal mencapai hasil yang positif. Sekarang dia akan dianiaya oleh sekelompok pria jelek seperti itu, dia ketakutan, dan air mata mengalir dari matanya. Sepupu. Melihat ini, dan Makiang juga sangat marah. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya dan bersiap untuk menyerang lagi. Anda tahu, di dalam hatinya, Liu Lele adalah calon istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika calon nyonya dianiaya? Nak, jika kamu berani menghancurkan perbuatan baik Lao Zhu, aku akan memotong apa yang ada di bawahmu dan memberi makan anjing-anjing itu. Tapi saat Makiang hendak bergegas, pemimpin bandit yang telah membawa Liu Lele ke dalam tangannya mengambil mata penuh niat membunuh datang. Uh. Menghadapi tatapan garang dari perampok itu, Makiang tertegun sejenak, wajahnya berubah drastis, lalu dia berhenti bergerak maju, dia ketakutan, dan hatinya gemetar ketakutan, karena dia benar-benar percaya bahwa jika Anda merusak perbuatan baik perampok, tubuh bagian bawah Anda benar-benar akan dipotong. Dia masih dapat menemukan seorang istri jika dia pergi, tetapi jika tubuh bagian bawahnya hilang, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak wanita. Dia memikirkan Liu Lele dan nilainya sendiri di dalam hatinya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, dia sepenuhnya mengalahkan Liu Lele, jadi dia memutuskan untuk melindungi dirinya sendiri. Sepupu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Sepupu, datang dan selamatkan aku. Melihat bahwa satu-satunya harapan diintimidasi oleh seseorang, Liu Lele dengan panik menghadapi Makiang yang berdiri tidak jauh, menatap kosong ke arahnya, dan berteriak dengan suara serak, dia sudah sedikit bodoh, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Haha, jangan takut, jangan takut, sepupuku ada di sini. Bos, cepatlah, kami tidak bisa menahannya. Tangisan dan teriakan minta tolong Liu Lele tidak hanya tidak berpengaruh sedikitpun. Mereka sama sekali tidak dapat membangunkannya, hati nurani sepupunya Makiang membuat para perampok semakin bersemangat. Melihat pakaian Liu Lele yang terus-menerus mengelupas dan kulit seputih salju yang terus muncul, gerombolan perampok itu seperti binatang buas. Dengan mata biru dan tangan dan kaki yang menari, tidak ada yang bisa menghentikan hasrat batin mereka. Pada saat ini, penduduk desa yang ditaklukkan oleh para perampok menundukan kepala mereka dan bahkan tidak berani memandang Liu Lele, meskipun Liu Lele licik, mereka tidak akan tega dirusak oleh para perampok seperti ini, tetapi mereka tidak berhenti. Dengan segala kemampuan, aku hanya bisa memilih untuk diam. Aku akan menghitung sampai tiga, jika kamu tidak membiarkannya pergi, aku akan memotong tubuh bagian bawahmu dan membiarkanmu memakannya. Tetapi ketika Liu Lele putus asa dan para perampok itu gila, sebuah suara samar terdengar. Tiba-tiba datang dari suara itu datang dari antara sekelompok penduduk desa, meskipun suaranya tidak ringan atau berat, itu seperti halilintar yang meledak di telinga para perampok dan semua orang yang hadir dan masuk ke dalam hati mereka. Bab 513 3 Angka Nak, apa yang kamu katakan sebelumnya? Katakan lagi. Kata-kata keras seperti itu membuat pemimpin bandit itu marah dan ketika dia mengarahkan pandangannya ke penduduk desa, dia menemukan sesosok berdiri dengan kagum menggunakan jalan ke arahnya. Dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa dan pria tampan dengan senyum tipis di mulutnya adalah Xingjue. Pada saat ini, semua orang terkejut. Semua penduduk desa memandang Xingjue dengan mata yang tidak bisa dipercaya dan Liu Lele, yang pipinya sudah basah oleh air mata, membuka lebar matanya yang penuh air mata dan menatap Xingjue dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Mata bingung diperbaiki pada Xingjue. Karena mereka tidak dapat membayangkan bahwa ketika sepupu Liu Lele tidak berani menonjol, akan ada orang yang mengabaikan hidup dan matinya sendiri untuk membela Liu Lele. 1. Xingjue benar-benar mengabaikan kata-kata pemimpin bandit dan dengan bibir dan gigi tertutup, suara yang sangat samar tapi sangat jelas keluar dari mulutnya pada saat ini, semua orang tidak mempercayai telinga mereka. Semua. Sialan, ada orang yang tidak takut mati. Kamu berani menghancurkan perbuatan baik bos kita. Ayo, kita bunuh dia bersama. Adapun eksekusi, para perampok yang seperti binatang buas tidak bisa lagi menahan batin mereka. Toleransi. Mengacungkan senjata tajam di tangannya, dia mengerumuni dan menyerang Xingjue. Melihat mereka seperti ini, sepertinya mereka ingin mencabik-cabik Xingjue hidup-hidup. Tinggalkan aku sendiri. Lari. Melihat pemandangan di depan mereka, semua penduduk desa yang hadir merasakan hati mereka tegang, dan Liu Lele menggunakan suara serak itu, berteriak pada Xingjue, karena mereka tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya Xingjue jika terus seperti ini. Selama dia memikirkan penampilan tragis Xingjue, bahkan Liu Lele yang biadab tidak tahan melihatnya, lagi pula, Xingjue membela dia, jadi hati nuraninya menemukan bahwa dia lebih suka kehilangan kesuciannya daripada Xingjue mati. Untuk dia. 2. Roar Tapi hanya di kapan saja semua orang mengira kematian Xingjue pasti, suara Xingjue terdengar lagi, tapi kali ini, suara Xingjue tidak lagi begitu datar, tetapi begitu agung sehingga semua orang tidak tahan. Suara itu, seperti raungan naga, seperti lolongan harimau, bergema di seluruh langit dan bumi, menggetarkan telinga, menusuk tirai telinga semua orang seperti senjata tajam, mengguncang mereka, telinga mereka berdengung, dan semburan rasa sakit yang menggelitik menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tubuh. Wow. Ah-ah. Dan diiringi oleh pada saat yang sama saat suara itu bergema, aura agung yang berpusat di Xingjue, seperti badai yang tak terlihat, tersapu dengan kecepatan kilat, menerbangkan perampok yang mendekat satu demi satu. Dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua terluka parah, beberapa seteguk darah keluar dari mulut mereka, dan beberapa langsung pingsan, itu menyedihkan. Tidak ada tembakan, tidak ada gerakan, hanya sepatah kata, hanya aura yang memancar dari tubuh, tetapi memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh senjata spiritual, dalam sekejap, puluhan perampok berbaring di antara rumputan. Pada saat ini, mata penduduk desa yang memandang Xingjue telah benar-benar berubah. Mata penuh kejutan, keterkejutan, dan tidak dapat dipercaya. Mata tidak lagi seperti memandang seseorang, tetapi lebih seperti memandang dewa. Pada saat ini, kecuali darah yang dimuntahkan dan perampok yang tidak sadarkan diri, semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Keterkejutan terukir di wajah mereka, dan keterkejutan ini tidak hanya mengguncang tubuh mereka, tetapi juga mengejutkan hati mereka. Pada saat ini, sepertinya semua suara telah menghilang, bahkan nafas orang-orang telah berhenti. Sekelilingnya sunyi, hanya suara angin yang bertiup melewati, dan suara langkah kaki Xingjue yang menginjak rumputan dapat terdengar. Tetapi dibandingkan dengan para perampok yang dilanda kepanikan, sangat menakutkan. Dibandingkan dengan penduduk desa yang terkejut dan tidak percaya. Wajah yang paling menarik adalah Liu Lele dan Makiang. Sepasang sepupu ini, yang telah mengolok-olok Xingjue dengan segala cara sebelumnya, memiliki berbagai emosi tertulis di wajah lesu mereka saat ini. Tetapi tidak ada yang bisa menguraikan artinya, dan satu-satunya yang memahami perasaan mereka saat ini pastilah kedua dari mereka sendiri. Suasana hati seperti itu mungkin mencela diri sendiri tanpa akhir, atau sangat mengejutkan, tetapi satu hal yang pasti, mereka dikejutkan oleh kekuatan Xingjue yang sebenarnya. Orang suci perang tingkat tinggi, kamu adalah orang suci perang tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Orang suci perang tingkat tinggi, bagaimana kamu bisa berada di sini? Bagaimana mungkin menjadi orang biasa? Pemimpin bandit itu melirik para perampok yang terbaring berantakan di kejauhan, matanya yang membunuh sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh Xingjue sebelumnya telah dengan jelas memberitahunya seperti apa Xingjue yang kuat itu, dia adalah seorang prajurit berpangkat tinggi, seorang prajurit berpangkat tinggi yang jauh di atasnya. Menghadapi orang kuat semacam ini, bahkan jika dia memiliki senjata roh kombinasi Tianjing, dia masih tidak yakin bisa melawan Xingjue. Satu-satunya yang tersisa adalah putusan. Saat ini, Xingjue sudah berjalan di depan pemimpin bandit dan Liu Lele, melihat pemimpin bandit yang masih menggendong Liu Lele, kedua telapak tangannya masih mencengkeram baju Liu Lele, tapi wajahnya tumpul dan tubuhnya kaku, kata-kata terakhir. Plop! Anak muda, aku salah, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku, aku mohon, aku mohon, kita semua. Terpaksa tidak melakukan apa-apa, kita semua adalah orang-orang dari dinasti, lihat demi menjadi miskin, tolong selamatkan kami. Ketika dia mendengar kata ketiga dari mulut Xingjue, wajah pemimpin bandit berubah dari pucat menjadi hijau dalam sekejap, karena baginya, itu seperti peringatan terakhir hukuman mati, dan saat ini, dia sudah melepaskannya. Lengannya Liu Lele, berlutut di tanah, terus membunyikan kepalanya ke arah Xingjue. Suara, bang-bang-bang-bang-bang. Terdengar nyaring, seperti senjata tajam yang saling beradu, yang menunjukkan betapa kerasnya dia bersujud, dan betapa ketakutannya dia saat ini. Langkah, langkah, langkah. Xingjue benar-benar mengabaikan gerakan pemimpin bandit itu, tetapi berhenti di depan Liu Lele setelah melewati yang lain, tetapi suara langkah kakinya membuat bos bandit itu, seolah mendekati akhir, miliknya. Tubuh terus gemetar. Shua. Sebelum dan sesudah Liu Lele, Xingjue melirik Liu Lele dengan acuh-ta-acuh, yang meringkuk dan menutupi tubuhnya dengan tangannya. Dengan lambayan lengan bajunya, rok panjang muncul dan jatuh di atas Liu Lele. Nyatubuhnya benar-benar menutupi kulitnya yang seperti salju. Yah, itu sebenarnya harta bermutu tinggi. Melihat rok panjang yang dilemparkan Xingjue ke Liu Lele, mata orang-orang yang menatap Xingjue menjadi cerah, karena mereka bisa melihatnya dari rok panjang yang mengilap. Dapat dilihat bahwa itu adalah harta bermutu tinggi. Untuk desa miskin seperti mereka, senjata roh tidak terbayangkan. Beberapa orang bahkan tidak bisa membeli senjata roh dengan tabungan hidup mereka, dan harta bermutu tinggi adalah harta di mata mereka. Melempar harta ke Liu Lele, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tetapi mereka tidak tahu bahwa rok panjang ini adalah kelas terendah dalam ordo pemakan jiwa Xingjue, karena selain harta kelas atas, semua ordo pemakan jiwa Xingjue adalah senjata spiritual. Kamu, bangun. Setelah menyerahkan Liu Lele rok panjang untuk menutupi tubuhnya, Xingjue mengarahkan pandangan acuh tak acuh pada pemimpin bandit yang gemetar di belakangnya. Anak muda, aku, aku, aku. Xingjue menyuruhnya bangun, dia tidak berani ragu, tetapi ketika dia bangun, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, karena saat ini dia tidak berani menghadapi Xingjue secara langsung. Pak. Tiba-tiba, Xingjue mengayunkan lengannya dengan keras, dan telapak tangannya menempel erat di wajah pemimpin bandit. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Embusan angin putih melintas, dan bandit kepala terbang kekejauhan. Wow. Setelah mendarat, pemimpin bandit menyemprotkan seteguk darah dari mulutnya, dan darah itu masih memiliki 10 gigi putih, dan Xingjue menampar setengah dari gigi mulutnya. Tentu saja, melihat sisi wajah Lao Gao yang bengkak, dan cetakan telapak tangan ungu yang sepertinya tercetak di dalamnya, orang dapat mengetahui bahwa setengah dari gigi yang hilang dianggap ringan. Katakan, sebagai penjaga Batalion Tianji, mengapa kamu menjadi bandit? Setelah menamparnya dengan keras, Xingjue bertanya dengan nada tegas. Tuan Besar, 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 Saya, Saya adalah prajurit terkecil di Batalion Tianji, ditambah lagi saya berasal dari benua sederhana di dunia fana, dan saya telah ditindas. Batalion Tianji Itulah mengapa saya melarikan diri ke sini saat menjalankan misi saya. Melihat bahwa Xingjue dapat melihat melalui identitasnya, pemimpin bandit itu bahkan lebih terkejut, dia secara samar merasa bahwa identitas Xingjue tidak sederhana, jadi dia tidak berani menyembunyikannya katakan yang sebenarnya. Hari ini, aku membiarkanmu pergi, tetapi semua hartamu harus diserahkan kepadaku. Di masa depan, jika kamu memberitahu aku bahwa kamu masih berani melakukan kejahatan, aku pasti akan memenggal kepalamu. Tiba-tiba Xingjue merasa kasihan pada pemimpin bandit yang pilak dan menangis kondisi kehidupan para prajurit dan penjaga Batalion Tianji jauh lebih unggul dari orang biasa. Tapi pemimpin bandit ini lebih suka meninggalkan kem Tianji dan menjadi bandit di sini. Xingjue dapat membayangkan betapa tidak manusiawi penindasan dan harga diri yang dia alami di kem Tianji. Adapun penindasan semacam itu, Xingjue tahu sesuatu tentang itu, jadi dia tidak mempermalukan para perampok ini, tetapi menuntut dukungan mereka. Setelah harta dan artefak spiritual, biarkan mereka pergi. Bab 514 Penjahat Beracun Oh, anak muda Xingjue, kamu benar-benar orang yang baik. Ya, anak muda, jika saya memiliki keahlian Anda, saya pasti tidak akan membiarkan para bandit itu. Apa yang kamu tahu? Anak muda, ini untuk memberi mereka kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Benar, pahlawan muda, kamu sangat kuat, kamu akan pergi ke Syaceng kali ini untuk menjadi penjaga Batalion Tianji, kan? Setelah mengumpulkan senjata, mereka naik kereta lagi dan melanjutkan perjalanan mereka ke Syaceng adapun harta dan senjata roh itu, Xingjue tidak menginginkan semuanya, tetapi memberikannya kepada kakek dan cucu Xiaoming. Tentu saja, Xingjue menerima pesanan pemakan jiwa untuk senjata roh kombinasi unik Tianjing Bingwei. Karena itu adalah barang dinasti, bahkan jika itu diberikan kepada cucu Xiaoming, mereka tidak akan berani menjualnya. Dan penduduk desa itu melihat lusinan gelang penyimpanan yang tidak tahu berapa banyak harta yang disimpan, yang semuanya dimasukkan ke dalam gelang penyimpanan kakek Xiaoming. Mereka sangat cemburu dan mengeluarkan air liur karena iri. Setelah kereta terus melaju lalu dia mulai terus mendekati Xingjue dan terus memuji Xingjue, tetapi Xingjue mengabaikan sanjungan mereka sama sekali dan mengabaikannya sama sekali. Pada saat ini, usus penduduk desa ini hampir menghijau karena penyesalan, mereka menyesal telah meremehkan Xingjue dan memandang rendah Xingjue hanya karena Xingjue tidak peduli dengan makiang dan liu lele. Mereka membenci diri mereka sendiri, mereka sangat buta terhadap gunung tai, dan mereka memandang rendah orang lain dengan mata anjing seperti itu. Tapi di dunia ini, ada segalanya yang tidak mereka miliki hanyalah obat penyesalan, selain penyesalan, selain kebencian, yang tersisa hanyalah iri hati. Harta karun itu cukup untuk cucu Xiaoming untuk keluar dari kemiskinan dan menjalani kehidupan tanpa khawatir di dinasti, karena mereka tahu bahwa kelompok perampok merampok banyak harta selama periode ini. Sepupu, kamu, kamu baik-baik saja. Pergi. Jauhi aku. Tetapi pada saat ini, makiang, yang duduk di depan gerbong, hanya ingin mendekati liu lele ketika dia ditangkap oleh liu. Suara kesal lele menegur. Saat ini, liu lele masih mengenakan rok panjang yang diberikan Xingjue kepadanya, dan masih ada air mata basah yang menggantung di wajahnya yang pucat, penampilannya begitu menawan dan menyedihkan. Dan matanya penuh rasa terima kasih. Dan dia menatap Xingjue. Meskipun Xingjue tidak memandangnya sama sekali, dia tetap tidak ingin mengalihkan pandangannya dari Xingjue. Seolah-olah dia hanya melihat padanya melihat Xingjue diam-diam seperti ini, dia puas. Sialan. Melihat sikap liu lele terhadapnya seperti ini, dan melihat mata liu lele yang rumit menatap Xingjue, makiang mengepalkan tinjunya dengan erat dan berderit, dan hatinya penuh dengan emosi kebencian yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa sepupu ini, yang sangat mengaguminya sejak kecil, sebenarnya ditangkap oleh orang lain sebelumnya, dan pelakunya sedang duduk tidak jauh, berbicara dan tertawa bahagia dengan cucu dan cucu Xiaoming, bahkan tanpa melihat kalimat mereka. Tidak ada yang tahu tentang kebencian yang muncul di hati makiang kereta terus bergerak di tengah pujian orang-orang untuk Xingjue. Segera dia berjalan keluar dari hutan dan akhirnya sampai di tujuan, sebelum Shaceng. Tetapi karena kemunculan para perampok, butuh banyak waktu, jadi ketika kereta tiba di Shaceng, hari sudah gelap, dan gerbang Shaceng sudah ditutup, dan mereka ditutup dari gerbang kota. Hei, ini semua salah perampok. Kita tidak bisa memasuki kota sekarang, jadi bukankah kita ingin bermalam di luar kota? Apa yang harus dikeluhkan? Di luar Shaceng, semua orang turun. Kereta, melihat gerbang Shaceng yang tertutup, beberapa dari mereka mulai mengeluh, sementara yang lain berpikiran terbuka. Kakak Xingjue, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Xiao Ming, yang sudah terbiasa mengandalkan Xingjue, meminta bantuan Xingjue lagi. Jangan khawatir, Xiao Ming, kakak Xingjue berjanji akan mengizinkanmu memasuki kota pasir ini untuk bersatu kembali dengan ayahmu malam ini. Xingjue dengan lembut mengelus kepala Xiao Ming dan berkata sambil tersenyum. Sepanjang jalan, semua orang telah berbicara berkali-kali tentang fakta bahwa ada tentara dan penjaga dari batalion Tianji yang ditempatkan di Shaceng. Meskipun Xingjue tidak tahu sudah berapa hari dia berada di arus bawah, dia menghitung bahwa Jenderal Zhao dan Lei Xing pasti masih ada di sini, dan mereka harus kesulitan menemukannya. Dan selama Jenderal Zhao dan Lei Xing berada di kota pasir ini, terlalu mudah bagi Xingjue untuk memasuki kota, dia hanya perlu memberikan token kepada Jenderal Zhao untuk menyampaikan informasi bahwa dia berada di luar gerbang kota di saat ini, dan saya yakin itu akan segera terjadi, gerbang kota akan terbuka. Dan akan ada sekelompok besar orang yang datang untuk menyambutnya. HMPH, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidah saat mengucapkan kata-kata besar, hanya karena kamu bisa membuat Shaceng membuka pintu? Apakah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Tapi pada saat ini, tiba-tiba ada semburan kepahitan dari belakang Xingjue. Suara kasar itu berasal dari Makiang. Tidak hanya Makiang, tetapi semua orang pada saat ini juga menatap Xingjue dengan curiga, meskipun mereka telah mengetahui bahwa Xingjue memiliki kekuatan Dewa Perang berpangkat tinggi, mudah untuk memasuki Kem Tianji dengan kekuatannya. Tapi poin kuncinya adalah Xingjue belum memasuki Kem Tianji. Kalau tidak, dia tidak akan berpakaian seperti ini, dan Shaceng berbeda dari kota kabupaten lainnya. Ada menteri penting yang tinggal di kota kekaisaran di sini, jadi para penjaga juga lebih tinggi dari kota lain ketat. Setelah gerbang kota pasir ditutup, umumnya tidak akan terbuka, kecuali jika itu adalah tembakan besar di kota kekaisaran, atau tembakan besar di Kem Tianji. Jika tidak, bahkan tentara dan penjaga biasa tidak akan dapat membuka gerbang kota pasir. Xingjue sudah lama terbiasa dengan tatapan curiga orang-orang di sekitarnya, orang-orang seperti itu curiga orang lain tidak cukup mampu, sehingga Xingjue selalu mengabaikan keberadaan orang-orang tersebut. Heh. Tiba-tiba, token kecil di telapak tangan Xingjue bersinar dengan cahaya redup, dan setelah melihat font kristal pada token tersebut, Xingjue mau tidak mau mengangkat mulutnya sedikit, karena dikatakan dengan beberapa karakter besar. Tuan Xingjue, tolong tunggu sebentar di luar kota, bawahan akan segera datang. Dan orang itu adalah Jenderal Zhao yang datang bersama Xingjue. Hanya dari kata-kata yang dia sampaikan, Xingjue bisa merasakan betapa bersemangat dan bersemangatnya dia, tetapi yang membuat Xingjue tidak berdaya adalah bahwa dia bermartabat. Bawahan di depan Xingjue. Melihat gerbang kota yang tertutup, banyak penduduk desa menghela nafas, lalu berbalik dan bersiap untuk berjalan menuju gerbong, bersiap untuk bermalam di sana, karena mereka tidak menyangka bahwa Xingjue benar-benar dapat membuka gerbang kota pasir ini. Adapun Makiang, dia selalu berdiri di belakang Xingjue, menolak untuk pergi, karena dia ingin melihat Xingjue memalukan dan meredakan amarahnya. Selain Makiang, ada juga sepupunya Liu Lele. Saat ini Liu Lele masih mengawasi Xingjue dengan saksama. Ada sesuatu yang tak terkatakan untuk disembunyikan. Nyatanya, saat ini, dia sangat bersalah. Dia malu memperlakukan Xingjue seperti itu sebelumnya dan memandang rendah Xingjue seperti itu. Sekarang dia benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Xingjue, tetapi dia tidak bisa mengatakan ini. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak layak untuk mengatakan dalam hal ini. Zizi Zizi Tetapi tepat ketika sebagian besar penduduk desa hendak memasuki gerbong dengan desahan, suara menusuk tiba-tiba datang dari garis pertahanan Syaceng, dan semua orang sangat gembira ketika mereka melihat ke samping karena mereka terkejut bahwa gerbang kota besar terbuka. Gerbang kota terbuka, gerbang kota terbuka, gerbang kota benar-benar terbuka. Tiba-tiba, seseorang berteriak kegirangan dan pada saat ini, sebagian besar orang menatap Xingjue dengan tidak percaya. Seseorang, tetapi Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tetapi dibandingkan dengan keheranan orang biasa, Makiang sangat malu. Dia tidak percaya bahwa Xingjue benar-benar memanggil gerbang Syaceng terbuka. Lihat, orang-orang itu, ya, ya, mereka adalah pasukan dari Batalion Tianji, mereka memang pasukan. Banyak tentara dan penjaga, siapa mereka? Pemimpinnya sepertinya seorang jenderal, lihat jenderal Batalion Tianji, itu pukulan besar dari dinasti keberuntungan, dewa perang yang kuat. Aku tidak pernah menyangka akan melihat orang sebesar ini di sini. Ya Tuhan, bukankah ini mimpi? Dan ketika gerbang, Syaceng dibuka, semua orang terkejut. Untuk menemukan bahwa ada seseorang dari gerbang sejumlah besar tentara dari Batalion Tianji keluar secara tak terduga formasi tertib para prajurit dari Batalion Tianji ini dan aura agresif mereka sangat mengejutkan hati mereka. Adapun pria terkemuka, mereka bahkan lebih terkejut, hati mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar tak terkendali, karena mereka menemukan bahwa putra sang jenderal sebenarnya tertulis di belakang baju besi yang mendominasi pria itu. Dan orang-orang ini tentu saja adalah penjaga Batalion Tianji yang dibawa oleh Sing Jue untuk menyelidiki kasus tersebut. Adapun pemimpinnya adalah jenderal Sao, bukan hanya dia, tetapi di belakang jenderal Sao ada Lei Xing dan kapten lainnya. Pada saat ini, jenderal Sao dan yang lainnya telah melihat Sing Jue, jadi mereka sangat bersemangat saat ini. Semuanya tersenyum, secerah bunga bermekaran. Anda tahu, setelah Sing Jue berperang melawan saudari sedarah dengan kekuatannya sendiri hari itu dan membuat mereka melarikan diri, jenderal Sao memberitahu markas tentang apa yang terjadi di sini dan meminta markas untuk mengirim orang-orang kuat untuk mendukung mereka. Ini juga membutuhkan banyak waktu untuk datang ke sini dari markas Batalion Tianji paling cepat dua hari karena kekuatan yang kuat dari gadis darah, jenderal Sao dan yang lainnya harus menunggu di kota, menunggu yang kuat pria yang dikirim oleh markas besar Batalion Tianji. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa pada malam hari kedua pertempuran dengan saudari sedarah, Sing Jue sebenarnya menghubungi mereka atas inisiatifnya sendiri, mereka khawatir sesuatu akan terjadi. Namun saat ini, setelah melihat eksekusi yang aman dan sehat, hati mereka benar-benar lega, jadi jangan sebutkan betapa cantiknya mereka saat ini. HMPH, apa yang saya katakan, ternyata pasukan Kem Tianji akan keluar untuk sementara dan bukan gerbang yang dipanggil orang ini untuk dibuka. Tapi ini adalah kesempatan bagus bagi saya. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Maki yang sangat gembira melihat pasukan Batalion Tianji yang datang langsung ke arah mereka dan di matanya menatap Sing Jue, ada sedikit kekejaman. Tuanku, tuanku, akar rumput memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan dan saya harap Anda dapat membuat keputusan untuk akar rumput. Tiba-tiba, Maki yang berlari lurus ke arah Jenderal Zhao yang tersenyum dan meneriakan keluhannya sambil berlari, tetapi dia datang entah dari mana langkah ini menyebabkan kebingungan di antara semua orang yang hadir. Bab 515 Perubahan Markas Besar Tuanku dalam perjalanan ke Syaceng. Akar rumput bertemu dengan seorang bandit. Pemimpin bandit adalah seorang pembelot dari Kemp Tianji. Seorang kaki tangan perampok, dia mengandalkan kekuatannya untuk membiarkan para perampok pergi dengan paksa. Dan pada saat ini, dia berada di antara kerumunan dan saya berharap Tuhan akan menjadi Tuhan bagi kita dan menghilangkan bahaya bagi orang-orang Liming. Saya harus mengatakan bahwa Makiang sangat cerdas. Dia tahu yang tertinggi dan status bangsawan Jenderal Tianjing, jadi dia tidak mendekati Jenderal Zhao. Sekitar 10 meter darinya, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan menoleh ke Zhao dengan wajah sedih. Jenderal itu menuntut ketidakadilan. Oh, ada hal seperti itu? Siapa nama orang itu? Beritahu Jenderal ini. Setelah mendengar kata-kata Makiang, Jenderal Zhao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai Jenderal Kemp Tianji, dia paling membenci Desertir, jadi ketika dia mendengar kata-kata Makiang, dia cukup marah dan melihat Xingjui aman dan sehat, dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia berencana untuk berhati-hati. Itu hari ini gosip rakyat ini. Tuanku, ini dia. Namanya Xingjui. Makiang sangat gembira ketika mendengar kata-kata mencari Jenderal. Setelah berbalik, dia mengarahkan jarinya tidak jauh. Penghakiman dengan senyuman di wajahnya. Tapi Makiang tidak mengerti mengapa saat ini Xingjui akan menghadapi Malapetaka, tapi ada rasa kasihan di mata Xingjui menatapnya, tapi ketidakpahaman semacam ini di saat berikutnya, dia benar-benar mengerti. Berani dan sulit diatur, beraninya kamu menjebak Tuan Xingjui. Ayo, tangkap pria nakal ini dan kirim dia ke kem Buddha, di mana dia akan menjadi Buddha selama sisa hidupnya. Setelah mendengar kata-kata Makiang, Jenderal Zhao sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang tidak bermoral ini benar-benar akan menuntut Xingjui di depannya. Anda tahu, Xingjui adalah seseorang yang bahkan dia takuti sepertiga dari wajahnya, karena di belakang Xingjui adalah kaisar tertinggi di dunia. Dinasti Starfall. Jadi, tanpa basa-basi lagi, dengan lambayan jubah lengannya, dia memerintahkan seseorang untuk menangkap Makiang, dan para penjaga di belakangnya melangkah maju tanpa ragu. Jadi Makiang diikat dengan rantai khusus. Ah, penjaga ini menyerang dengan sangat keras, rantainya sangat kencang hingga hampir menembus kulit Makiang, dan dia berteriak kesakitan, karena penjaga yang mengikat Makiang saat ini, sama marahnya dengan jenderal Xiao, berharap dia bisa dieksekusi langsung. Karena kemarin, jika Xingjui tidak menghentikan gadis berdarah itu dan membiarkan mereka melarikan diri, mereka pasti sudah mati saat ini. Dan Makiang ini sebenarnya sangat bersalah pada Xingjui, bagaimana mereka bisa terbiasa dengan kesalahannya. Ini, 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 apa yang terjadi? Apakah saya mendengar dengan benar? Sepertinya saya baru saja mendengar jenderal itu mengatakan Tuan Xingjui. Melihat pemandangan dramatis di depan mereka, penduduk desa menatap sekeliling dan melebar mulut, sepertinya dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya dan telinganya. Bawahan saya menyapa Anda, Tuan Xingjui. Tetapi ketika penduduk desa bingung, penuh keraguan, dan bahkan curiga bahwa mereka salah dengar, jenderal Zhao telah memimpin Brigade Penjaga Batalion Tianji ke Xingjui di depan Xingjui dan di bawah kepemimpinannya, mereka semua berlutut di depan Xingjui. Pada saat ini, penduduk desa benar-benar tercengang, bahkan Xiao Ming, kakeknya, dan Liu Lele yang berterima kasih kepada Xingxin, semuanya tercengang. Para jenderal kem Tianji berlutut kepadanya dan menghormati tuannya meskipun mereka tidak dapat membayangkan status Xingjui, mereka tahu bahwa status Xingjui harus lebih tinggi daripada para jenderal kem Tianji. Para jenderal kem Tianji sudah tertinggi di mata mereka, mereka adalah sosok seperti dewa, dan status mereka lebih tinggi dari para jenderal, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Dan maki yang itu benar-benar tercengang, awalnya dia ingin memanfaatkan Xingjui untuk melepaskan perampok itu, menipu Xingjui untuk membalaskan dendam Xingjui yang merebut hati sepupunya, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa status Xingjui sebenarnya sangat tinggi. Hehehe. Pada saat ini, hati maki yang merasa malu, dan tiba-tiba dia tertawa menyeringai dan tawa itu sangat aneh. Dia tidak lagi normal. Dia benar-benar menjadi gila. Tentu saja, dia berencana memasuki kem Tianji, tetapi karena dia ingin menyakiti Xingjui, dia akan menghadapi kehidupan perbudakan sebagai orang normal. Dia tidak akan bisa menerima semua ini. Xingjui mengabaikan berbagai tatapan orang banyak, karena dia sudah lama menebak bahwa ketika identitasnya diumumkan, penduduk desa yang belum pernah melihat dunia ini ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Kemudian, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kakek dan cucu Xiao Ming, Xingjui berjalan ke Syaceng di bawah pengawalan Jenderal Sao di bawah pandangan menyesal dari semua penduduk desa. Hei, aku tidak menyangka orang sebesar ini akan duduk di sampingku sebelumnya. Terlambat untuk menyesal. Penyesalan, penampilan seperti itu, seperti gunung emas, terbang jauh di depan mataku. Tapi di gerbong ini, hanya ada satu orang yang tidak berbicara. Dia hanya memegang rok panjang dengan erat dan dengan lembut mengendus bau rok panjang. Di wajahnya yang cantik, dia penuh rasa terima kasih. Xingjui secara alami tidak tahu tentang penyesalan penduduk desa di gerbong karena mereka gagal bergaul dengannya, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi kemudian di sepanjang jalan. Yang mengejutkan Xingjui adalah baru satu hari berlalu sejak Zhu dan Suemei memasuki istana bawah tanah dan ternyata itulah yang terjadi tadi malam. Dan Xingjui tahu bahwa setelah Jenderal Sao dan yang lainnya melarikan diri dari rumah Li, mereka tidak pernah kembali. Oleh karena itu, setelah memasuki Syaceng, Xingjui tidak kembali ke kantor pemerintah kabupaten di Syaceng untuk beristirahat, tetapi pergi ke rumah Li bersama sekelompok besar orang, karena dia sangat ingin melihat apakah dia masih bisa memasuki istana bawah tanah, karena dia sangat mengkhawatirkan kenyamanan saudara perempuan sederah itu. Namun, yang membuat Xingjui tak berdaya adalah taman belakang Limenshan yang seharusnya berubah menjadi jurang, justru kembali berantakan seperti semula. Namun, Xingjui hanya tidak berdaya, tetapi tidak kaget, karena Xingjui sudah lama mengharapkan perubahan ini. Kekuatan orang tua saudari sederah tidak boleh diremehkan. Mereka berasal dari dunia sumber jiwa legendaris, peninggalan yang diatur oleh kuat pasti ada misteri lain. Tuanku, bagaimana Anda bisa keluar dari kota? Gadis iblis itu, bagaimana kabarnya sekarang? Saat Xingjui sedang melihat area yang hancur di bawah malam dan menghela nafas tak berdaya, Jenderal Xiao yang akhirnya berdiri di samping tidak bisa menahannya. Dia bertanya, karena dia selalu ingin tahu tentang bagaimana Xingjui keluar dari Syaceng dan bagaimana dia bisa bersama dengan penduduk desa itu. Yang terpenting, dia ingin tahu keberadaan gadis berdarah itu. Jenderal Xiao, sejujurnya, ada istana bawah tanah misterius di bawah tanah taman ini. Itu adalah istana yang ditinggalkan oleh orang tua saudari sedarah. Kemarin aku bertarung dengan saudari sedarah dan kekuatan darah, kakak tidak sengaja terpicu. Mekanisme istana bawah tanah, jadi kami berdua jatuh ke dalamnya. Untungnya, aku menemukan arus bawah di istana bawah tanah itu dan aku lolos dari arus bawah itu. Ngomong-ngomong, itu sebabnya aku pergi dengan penduduk desa itu. Melihat pertanyaan Jenderal Xiao, Xingjui tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur. Masih ada hal seperti itu, tuanku, bukankah seharusnya kita segera mengeluarkan perintah untuk memburu gadis berdarah itu? Setelah mendengar kata-kata Xingjui, Jenderal Xiao menunjukkan keterkejutan di wajahnya meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya. Matanya sendiri apa yang dia lihat, tetapi hanya dengan mendengar narasi Xingjui, dia juga bisa membayangkan betapa menakjubkannya apa yang disebut istana itu. Lagi pula, Jenderal Xiao juga berasal dari dunia fana dan dia juga orang yang telah melihat dunia besar, jadi dia tahu bahwa yang terbaik adalah tidak menyentuh relik yang ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat ketika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jadi dia tidak menyerang istana bawah tanah, ide. Tidak perlu, istana bawah tanah itu bukanlah harta karun, tapi jebakan yang dibuat oleh orang tua blood sister untuk takut dia akan membahayakan dunia. Dia akan terjebak begitu dia masuk dan dia tidak akan pernah keluar lagi. Xing kata Jui sambil tersenyum, adik. Perempuan itu benar-benar dicari karena dia tahu bahwa perintah yang diinginkan dari Kemp Tianji sangat kuat dan tersebar di seluruh dinasti. Jika saudara perempuan yang berdarah itu tidak mati tetapi diinginkan, maka kehidupan masa depan dari saudara perempuan sedarah pasti akan sangat sulit. Yang paling penting adalah dia telah melihat kekuatan yang kuat dari saudari sedarah dan dia takut saudari sedarah itu akan dipaksa mati yang akan merangsang sifat brutalnya yang tertekan dan menyebabkan pembunuhan yang tidak perlu. Hei, betapa menyedihkan hati orang tua di dunia, orang tua yang benar seperti itu benar-benar langka. Adapun kata-kata Sing Jue, Jenderal Zhao juga sangat percaya, jadi dia tidak bertanya lagi tentang masalah ini setelah itu, tapi berbicara dengannya Sing Jue membahas hadiah apa yang akan diterima Sing Jue ketika dia kembali ke Kemp Tianji kali ini. Dia juga mengungkapkan kepada Sing Jue bahwa apa yang dikatakan Marsikal kepadanya saat itu adalah bahwa selama Sing Jue dapat menyelesaikan kasus ini, maka Marsikal secara tidak biasa akan mendukung Sing Jue untuk menjadi Jenderal Batalion Tianji. Dan Sing Jue yang mengetahui hal ini juga sangat bersemangat. Lagi pula, menjadi seorang Jenderal berarti mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam dinasti seperti itu, kekuatan mewakili segalanya. Meskipun cepat atau lambat Sing Jue akan pergi dari sini, tetapi sebelum itu, dia juga membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menjamin kepentingannya sendiri. Malam itu, Sing Jue tidur sangat nyenyak, mungkin karena dia terlalu lelah sebelum ragu-ragu, Sing Jue malah tidur sampai subuh, tidak bermimpi apa-apa, hanya merasa tubuhnya telah menikmati istirahat yang baik. Tetapi di pagi hari berikutnya, ketika Sing Jue membuka matanya dan akan memulai hari yang indah, dia mendengar kabar yang sangat buruk, yaitu komandan tertinggi Batalion Tianji dari dinasti Starfall, Marshal dari Batalion Tianji, Xiao Ding. Tanpa diduga, dia tiba-tiba menderita penyakit aneh dan serius, dan hidupnya sekarat. Bab 516 Pemanggilan Wang Kiang Marshal dari Batalion Tianji, yaitu komandan tertinggi Batalion Tianji di antara dinasti Sing Yun, orang yang paling kuat hampir bisa menyamai Kaisar dalam hal status. Apalagi di beberapa periode khusus, seperti saat terjadi perang dengan dinasti lain, bahkan Kaisar pun takut dengan Marshal. Lagipula Marshal adalah pengendali sebenarnya dari kekuatan tempur dinasti Starfall. Adapun Marshal Xiao Ding, dia tiba-tiba sakit parah. Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan pemerintah dan publik, tetapi tidak ada yang mengetahuinya kecuali pejabat tinggi dinasti. Maka setelah yang mengetahui yang mengetahui tersebut, Sing Juei dan yang lainnya segera berangkat dan bergegas menuju markas Batalion Tianji tanpa henti, karena mereka juga mengetahui kabar yang lebih buruk. Itulah posisi Marshal Kem Tianji yang diwakili oleh Wang Qiang, Perdana Menteri Dinasti. Meski hanya posisi agen, ia bisa memegang kekuatan Kem Tianji. Bahwa Wang Qiang berasal dari benua darah besi, dia berbahaya dan ambisius, sangat berbahaya untuk duduk di posisi Perdana Menteri di kota Kekaisaran yang berada di bawah satu orang dan di atas 10 ribu orang dan sekarang dia benar-benar duduk di penjabat Marshal. Ini disebut Sing Juei bagaimana mereka bisa merasa nyaman. Ada pun orang-orang kuat yang dikirim oleh markas Batalion Tianji untuk mendukung Sing Juei. Jenderal Zhao memberitahu mereka tadi malam bahwa Sing Juei aman dan saudari sedarah telah meninggal. Jadi mereka sudah kembali di tengah jalan saat ini. Wang Qiang adalah orang yang paling populer di pihak Yang Mulia dan Kaisar selalu mematuhinya. Orang-orang dewasa yang bersaing dengannya untuk posisi Perdana Menteri dengan tugas bekerja sama dengan musuh. Itu adalah kekuatan bertarung yang langka dari dinasti. Tetapi karena beberapa kata hasutan Wang Qiang ditambah dengan bukti yang tidak meyakinkan dia dijebloskan ke penjara langit oleh Yang Mulia dan dia tidak digunakan kembali. Akhirannya benar-benar tragis. Dan Wang Qiang telah lama menyimpan dendam terhadap Tuan Xingjue dan sekarang dia benar-benar telah menjadi penjabat marshal dari batalion Tianji yang mungkin merugikan Tuan Xingjue. Di istana Jenderal Zhao dengan cemas mengingatkan Xingjue bahwa meskipun Jenderal Zhao ini juga berasal dari dunia fana dia bukan dari benua bergerigi jadi dia sangat muak dengan Wang Qiang. dapat dikatakan bahwa di Kemp Tianji kecuali di luar benua darah besi hampir tidak ada yang memiliki perasaan baik terhadap Perdana Menteri Wang Qiang tidak peduli seberapa ambisius Wang Qiang dia hanya seorang menteri bahkan jika dia seorang marshal dia hanya seorang agen Bukankah dia harus tetap mendengarkan Kaisar Apakah dia masih berani memberontak Xingjue berkata dengan tidak setuju Itu yang saya katakan tetapi sebelum Wang Qiang memasuki kota Kekaisaran dia adalah seorang jenderal yang sangat kuat di Kemp Tianji Dikatakan bahwa dia bahkan bersaing dengan Marsikal untuk posisi Marsikal Singkatnya kekuatan Wang Qiang tidak boleh diremehkan Dewa Perang Tingkat Menengah telah ada selama beberapa tahun dan saya mendengar bahwa ada kecenderungan untuk menjadi Dewa Perang Tingkat Tinggi Jika Marshal benar-benar tidak mampu membelinya dan Wang Qiang menerobos ke Dewa Perang Tingkat Tinggi maka posisi Marsikal Batalion Tianji akan menjadi itu pasti miliknya Saat Itu di dinasti Xingyun tidak ada yang bisa menjadi lawannya Dan dengan ambisinya mungkin dia akan benar-benar memberontak Jenderal Zhao berkata dengan sangat khawatir Dan setelah mendengar kata-kata tentang mencari jenderal Xingjue yang sebelumnya meremehkan tidak bisa menahan cemberut dia belum lama memasuki dinasti Starfall dan dia tidak terlalu paham dengan urusan dinasti Nah setelah mengenal Wang Qiang lebih dalam Xingjue juga merasa bahwa Wang Qiang tidak sederhana mungkin benar seperti yang dikatakan Jenderal Zhao di masa depan ketika dia memiliki kekuatan dia akan memberontak dan merebut kekuasaan dinasti Xingjue bahkan menduga bahwa penyakit serius yang tiba-tiba dari Marsikal mungkin terkait dengan Wang Qiang Anda harus tahu bahwa Marsikal baru saja meninggalkan dia cukai beberapa hari yang lalu dan tubuhnya sangat kuat Dengan Dewa Perang Tingkat Tinggi Kekuatan Penyakit Serius Apa Yang Bisa Membunuhnya Didorong Sedemikian Rupa Dengan Segala Macam Kecurigaan Xingjue Dan Yang Lainnya Akhirnya Tiba Di Markas Besar Kemp Tianji Setelah Beberapa Hari Dipanggil Ke Aula Militer Markas Batalion Tianji Aula Militer Aula Tertinggi Batalion Tianji Saat Ini Ada Puluhan Jenderal Batalion Tianji Yang Berdiri Di Kedua Aula Yang Satu Adalah Xingjue Dan Yang Lainnya Adalah Jenderal Shao Pada Saat Ini Baik Xingjue Dan Xingjue Sedang Menatap Kepala Aula Karena Saat Ini Duduk Di Kursi Marshall Yang Tinggi Dan Penuh Aura Adalah Seorang Lelaki Tua Berambut Putih Jangan Lihat Orang Tua Ini Dia Sudah Berambut Putih Tetapi Seluruh Tubuhnya Memancarkan Aura Yang Luar Biasa Dan Aura Itu Sangat Dingin Membuat Orang Merasa Menggigil Terutama Tatapan Yang Terungkap Di Matanya Itu Bahkan Lebih Mengganggu Dan Dia Adalah Wang Qiang Jenderal Shao Mundur Dulu Tiba-tiba Wang Qiang Yang Berada Di Atas Melambaikan Tangannya Ke Arah Jenderal Shao Untuk Memberi Isyarat Agar Dia Mundur Bawahan Mupatuh Melihat Ini Jenderal Shao Tertegun Sejenak Tetapi Meskipun Dia Sangat Enggan Dia Tidak Berani Melanggar Pengaturan Wang Qiang Jadi Dia Harus Meninggalkan Aula Setelah Melihat Xingjue Dengan Penuh Arti Bang Bot Xingjue Apakah Kamu Dihukum Tepat Setelah Jenderal Shao Keluar Dari Aula Wang Qiang Tiba-tiba Menunjuk Ke Arah Xingjue Dan Berteriak Keras Seolah Xingjue Telah Melakukan Kejahatan Keji Aku Tidak Tahu Apa Maksudmu Xingjue Tampaknya Tidak Terkejut Dengan Tuduhan Tiba-tiba Wang Qiang Bukan Saja Dia Tidak Takut Tetapi Dia Berpura-pura Polos Dan Tidak Bisa Dimengerti Kerja Bagus Xingjue Sebagai Kapten Distrik Kamu Berani Masuk Tanpa Izin Ke Markas Batalion Tianji Ini Tidak Menghormati Batalion Tianji Kekaisaran Dan Berkata Bahwa Dia Membantai Semua Rakyatnya Ini Hanyalah Sebuah Penistaan Kekota Kekaisaran Aku Bisa Menghukum Matimu Sendirian Apalagi Yang Harus Kamu Jelaskan Melihat Penampilan Xingjue Wang Qiang Menjadi Semakin Marah Menunjuk Xingjue Dan Meraung Tepat Sebelumnya Wang Qiang Telah Bertanya Kepada Xingjue Dan Jenderal Zao Tentang Fakta Bahwa Mereka Pergi Ke Syaceng Kali Ini Untuk Menyelidiki Pejabat Penting Di Kota Kekaisaran Dan Pembantayan Seluruh Keluarga Tuan Li Tetapi Xingjue Dan Jenderal Zao Tidak Menyembunikannya Tapi Dengan Jujur Menceritakan Semua Tentang Itu Tuanku Saya Bukan Satu-satunya Bawahan Yang Mengatakan Hal Ini Bukankah Jenderal Zao Juga Mengatakannya Sebelumnya Pengadilan Dinasti Dengan Serius Orang-orang Seperti itu Harus Dipenggal Pada Saat Ini Para Jenderal Di Aula Juga Mulai Melangkah Maju Dan Mengatakan Bahwa Mereka Semua Adalah Orang Kepercayaan Wang Qiang Dan Sama Seperti Wang Qiang Mereka Menganggap Xingjue Sebagai Duri Dalam Daging Mereka Adapun Alasan Membenci Xingjue Xingjue Yang Melaporkan Sanghong Kepada Kaisar Yang Menyebabkan Sanghong Dieksekusi Hari Ini Tujuan Mereka Di Sini Sangat Jelas Yaitu Mencari Alasan Untuk Menghentikan Eksekusi Namun Xingjue Tidak Takut Dengan Tindakan Orang-orang Ini Tetapi Menyaksikan Semua Yang Ada Di Depannya Dengan Senyum Tipis Seolah-olah Sedang Menonton Sekelompok Badut Yang Sedang Bermain Juggling Xingjue Apa Yang Dan Menunjuk Ke Arah Xingjue Dan Bertanya Dengan Marah Apa Yang Saya Tertawakan Saya Menertawakan Ketidaktahuan Anda Xingjue Saya Memang Hanya Seorang Kapten Belaka Tetapi Yang Mulia Secara Pribadi Menghadiahi Anda Selain Itu Jenderal Sao Dan Saya Pergi Ke Syaceng Kali Ini Untuk Menyelidiki Likasus Pemerintah Dikirim Oleh Marsikal Xiaoding Dan Yang Mulia Kaisar Sekarang Setelah Hasil Investigasi Dirilis Apakah Anda Percaya Atau Tidak Adalah Masalah Yang Mulia Jadi Apa Hubungannya Dengan Anda Hari Ini Saya Memberitahu Anda Tentang Kasus Kediaman Li Kepada Menyelamatkan Tidak Tahan Tiba-tiba Wajah Tersenyum Xingjue Sebelumnya Langsung Menjadi Suram Matanya Seperti Obor Bahasanya Kasar Dia Benar-benar Menegur Wang Qiang Dan Yang Lainnya Dengan Keras Tanpa Belas Kasihan Sedikit Pun Seperti Raja Berpangkat Tinggi Memarahi Bawahannya Yang Tidak Efektif Tetapi Pada Saat Ini Para Jenderal Agung Itu Pusat Kekuatan Dewa Perang Yang Agung Dikejutkan Oleh Aura Yang Dipancarkan Oleh Xingjue Mereka Hampir Lupa Bahwa Ada Yang Mulia Kaisar Di Belakang Xingjue Pada Baiknya Aku Memberitahumu Bahkan Jika Kamu Mengangkat Raja Surgawi Lauzu Hari Ini Kamu Akan Mati Sebagai Perdana Menteri Dinasti Saat Ini Ditegur Oleh Panglima Tertinggi Hanyalah Rasa Malu Dan Penghinaan Yang Luar Biasa Pada Saat Ini Wang Qiang Telah Memutuskan Bahwa Apapun Yang Terjadi Dia Akan Dieksekusi Bahkan Jika Kaisar Menyalahkannya Di Masa Depan Dia Pasti Akan Membunuh Xinjue Hari Ini Dan Dia Akan Membunuh Dengan Cara Formal Karena Yang Ingin Dia Lakukan Bukan Hanya Untuk Membalaskan Dendam Zhang Hong Tetapi Juga Untuk Membangun Prestise Sehingga Mereka Yang Menolak Untuk Mematuhinya Di Kem Tianji Semua Orang Tahu Bahwa Dia Wang Qiang Memiliki Kekuatan Di Dinasti Star Fal Selain Rendah Seperti Xinjue Paling-paling Dia Akan Menegurnya Beberapa Kata Tetapi Dia Pasti Tidak Akan Dihukum Mematuhi Pada Saat Ini Para Jenderal Yang Telah Ditakuti Oleh Kata-kata Xinjue Sebelumnya Segera Memulihkan Momentum Mereka Sebelumnya Setelah Mendengar Kata-kata Wang Qiang Anda Harus Tahu Bahwa Dalam Hal Hubungan Dengan Yang Mulia Wang Yang Paling Dekat Dengan Kaisar Di Dinasti Saat Ini Meskipun Terakhir Kali Kaisar Membantu Xinjue Membunuh Jenderal Zhang Hong Dari Benua Darah Besi Tetapi Memang Karena Zhang Hong Melakukan Kejahatan Yang Seharusnya Tidak Dilakukannya Jadi Meskipun Wang Qiang Memohon Belas Kasihan Itu Tidak Berhasil Tetapi Di Dalam Hati Mereka Mereka Sangat Percaya Bawah Pengingat Wang Qiang Mereka Tidak Ragu Dan Mengambil Langkah Maju Yang Besar Keluar Siap Membawa Xinjue Keluar Dari Aula Dan Mengeksekusinya Kaisar Ada Di Sini Beberapa Saat Yang Lalu Suara Nyaring Tiba-tiba Terdengar Di Luar Aula Utama Dan Ketika Suara Itu Sampai Ketelinga Semua Orang Kecuali Xinjue Hampir Semua Wajah Semua Orang Penuh Kepanikan Dan Mata Mereka Tiba-tiba Muncul Jejak Ketakutan Yang Tak Bisa Dijelaskan Bab 517 Kaisar Tiba Kaisar Ada Di Sini Saat Suara Itu Terdengar Semua Orang Hadir Semua Orang Terkejut Dan Para Jenderal Yang Akan Menangkap Xinjue Membeku Dalam Sekejap Pada Saat Ini Semua Orang Mengarahkan Pandangan Gelisah Mereka Mengapa Kaisar Datang Kesini Saat Ini Anda Harus Tahu Bahwa Saat Ini Kaisar Seharusnya Sedang Menunggu Marsikal Xiaoding Di Istana Markas Batalion Tianji Istana Tempat Marsikal Xiaoding Berada Jauh Dari Sini Dan Mereka Juga Memblokir Berita Kembalinya Xinjue Dan Jenderal Sao Berbicara Secara Logis Kaisar Seharusnya Tidak Tahu Bahwa Xinjue Dan Yang Lainnya Akan Kembali Namun Setelah Sekilas Ada Senyum Tipis Di Sudut Mulut Xinjue Pada Ekspresi Terkejut Dan Bingung Semua Orang Xinjue Tahu Bahwa Tidak Baik Jika Wang Kiyang Memintanya Untuk Datang Kesini Jadi Sebelum Memasuki Aula Xinjue Sudah Menghubungi Kaisar Melalui Shang Baoling Tentu Saja Wang Kiyang Dan Yang Lainnya Tidak Tahu Tentang Kemampuan Xinjue Untuk Langsung Menghubungi Yang Mulia Kaisar Dan Shang Fang Baoling Meskipun Hau Zen Dari Cabang Tian Zee Di Kemp Tian Zee Mengetahuinya Dia Tidak Melaporkan Masalah Ini Kepada Para Jenderal Di Sini Jadi Orang Orang Di Aula Utama Saat Ini Sangat Terkejut Mengapa Kaisar Datang Kesini Di Diringi Dengan Suara Yang Menusuk Telinga Pintu Yang Berat Itu Perlahan Dibuka Dan Dengan Dibukanya Pintu Segala Sesuatu Di Luar Aula Muncul Di Mata Semua Orang Pelayanku Memberi Penghormatan Kepada Yang Mulia Kaisar Dan Putri Xin Xin Ketika Gerbang Dibuka Semua Jenderal Di Aula Termasuk Wang Qiang Yang Sebelumnya Masih Menyendiri Semuanya Berlutut Di Tanah Serempak Bertingkah Seperti Standar Mata Pelajaran Hadiah Besar Karena Saat Ini Di Luar Gerbang Kaisar Tertinggi Dinasti Starfal Sedang Memimpin Brigade Jin Yiwei Ke Aula Utama Terlebih Lagi Di Belakang Yang Mulia Adalah Seorang Gadis Dengan Wajah Yang Sangat Manis Dan Ini Adalah Putri Xin Xin Di Dinasti Starfal Selama Ada Hubungan Darah Dengan Kaisar Mereka Adalah Makhluk Tertinggi Bahkan Seorang Menteri Seperti Wang Kiang Harus Menunjukkan Kesopanan Yang Tinggi Saat Bertemu Putri Xin Xin Ini Adalah Aturan Yang Tidak Dapat Diubah Kakak Xin Jue Senang Kamu Baik-baik Saja Wu Xin Xin Kupikir Aku Tidak Akan Pernah Melihat Mu Lagi Ini Pemandangan Di Depan Mereka Mengejutkan Semua Orang Yang Hadir Wajah Mereka Dipenuhi Dengan Ekspresi Yang Tidak Bisa Dipercaya Dan Bingung Dan Mereka Benar-benar Terkejut Dengan Pemandangan Di Depan Mereka Siapa Putri Xin Xin Ini Tidak Ada Seorang Pun Disini Yang Tidak Tahu Putri Xin Xin Adalah Anak Kaisar Yang Paling Penyayang Sosok Yang Tidak Berani Disinggung Oleh Siapapun Di Dinasti Starfall Dan Dia Juga Seorang Putri Terkenal Yang Sulit Diatur Yang Sangat Sulit Untuk Dilayani Tapi Hanya Yang Ini Putri Xin Xin Yang Seperti Setan Kecil Di Mata Semua Orang Tiba-tiba Menyelinap Kepelukan Xin Jue Saat Ini Dan Melihatnya Seperti Itu Dia Terlihat Seperti Anak Kucing Yang Berperilaku Baik Bertingkah Seperti Bayi Di Pelukan Tuannya Ini Tidak Bisa Diterima Oleh Semua Orang Ini Bukankah Ini Benar Menghadapi Situasi Seperti Itu Seorang Jin Yui Dari Kota Kekaisaran Yang Telah Melayani Putri Xin Xin Tidak Dapat Mempercaya Matanya Dia Menggosok Matanya Dengan Kuat Dan Bahkan Dia Mencubit Wajahnya Sendiri Dan Berkata Pada Dirinya Sendiri Bahwa Itu Adalah Mimpi Tetapi Ketika Dia Membuka Matanya Lagi Dan Merasakan Sakit Di Wajahnya Dia Menemukan Bahwa Putri Xin Xin Masih Dalam Pelukan Xin Jue Bertingkah Sangat Intim Di Pelukannya Pada Saat Ini Dia Pingsan Hal Yang Paling Luar Biasa Di Dunia Terjadi Putri Xin Xin Ini Yang Paling Sulit Untuk Dilayani Sebenarnya Memiliki Sisi Yang Begitu Lembut Dan Berperilaku Baik Kepada Orang Lain Dan Orang Yang Menikmati Perlakuan Istimewa Seperti Itu Sebenarnya Hanyalah Seorang Prajurit Berpangkat Tinggi Hanya Seorang Kapten Belaka Dari Batalion Tianji Namun Ada Banyak Orang Seperti Penjaga Kerajaan Ini Di Kota Kekaisaran Dan Mereka Semua Dikejutkan Oleh Pemandangan Di Depan Mereka Mereka Curiga Ini Mungkin Mimpi Terutama Pada Saat Ini Mereka Tampaknya Telah Menyadari Mengapa Kaisar Sangat Mementingkan Sing Jue Antara Lain Hanya Karena Tindakan Putri Sin Sin Saat Ini Semua Orang Dapat Menebak Hubungan Yang Tidak Biasa Antara Sing Jue Dan Putri Sin Sin Dan Sing Jue Dapat Memiliki Hubungan Seperti Itu Dengan Putri Sin Sin Yang Bahkan Lebih Jarang Disukai Oleh Kaisar Dan Jika Mereka Menyinggung Sing Jue Itu Sama Saja Dengan Menyinggung Putri Sin Sin Sama Saja Dengan Menyinggung Kaisar Tetapi Sebelumnya Mereka Baru Saja Menyinggung Sing Jue Dan Pada Saat Ini Putri Sin Sin Saja Sama Sama Berada Di Aula Bagaimana Mungkin Mereka Tidak Takut Pada Saat Ini Bahkan Perdana Menteri Kota Untungnya Tegang Dan Keringat Dingin Tanpa Sadar Jatuh Dari Dahinya Pada Saat Ini Dia Tiba-tiba Merasa Sedikit Menyesal Untuk Pelukan Tiba-tiba Putri Sin Sin Menghadapi Tatapan Berbeda Semua Orang Sin Jue Sebenarnya Agak Memalukan Meskipun Sin Jue Lebih Awal Dia Menganggap Sebagai Adik Perempuannya Tetapi Sin Jue Tidak Akan Berani Memeluk Putri Hanya Berjongkok Di Tanah Dengan Linglung Membiarkan Putri Sin Sin Menangis Dan Menyeka Air Mata Dan Hidungnya Di Lengannya Tetapi Dia Tidak Berani Mengatakan Apapun Tidak Bergerak Bahkan Tidak Sepatah Katapun Oke Sin Sin Semua Menteri Dinasti Ada Di Sini Ada Apa Dengan Mu Pada Saat Ini Ayah Sin Sin Kaisar Saat Ini Yang Mengetahui Kebenaran Aku Senang Melihat Saudara Sin Baik Baik Saja Tapi Yang Mengejutkan Semua Orang Ketika Putri Sin Sin Mendengar Kata-kata Kaisar Alih-alih Melepaskan Pelukan Erat Sin Jue Dia Menoleh Ke Arah Melihat Kaisar Menempel Menjulurkan Lidah Kecilnya Dia Bertingkah Genit Tetapi Dia Sama Sekali Tidak Mendengarkan Kata-kata Kaisar Hei Namun Melihat Penampilan Putri Sin Sin Seperti Ini Belum Lagi Keterkejutan Di Wajah Semua Menteri Yang Hadir Bahkan Kaisar Pun Tidak Berdaya Nyatanya Dia Tidak Pernah Bisa Berbuat Apa-apa Terhadap Putri Ini Sin Sin Apakah Saya Baik-baik Saja Berhentilah Membuat Masalah Lepaskan Saya Dulu Oke Peluk Cukup Menurutmu Begitu Melihat Rasa Malu Di Wajah Kaisar Sin Jui Dengan Cepat Dan Diam Diam Mengirimkan Transmisi Suara Keputri Sin Sin Memintanya Untuk Melepaskan Dirinya Sendiri Adapun Mengapa Transmisi Suara Karena Dia Tidak Bisa Membiarkan Para Menteri Ini Mendengar Kata-kata Seperti Itu Kalau Tidak Akan Mudah Bagi Orang Untuk Berpikir Salah Lagi Pula Kata-kata Seperti Itu Terdengar Terlalu Ambigu Jadi Dia Hanya Bisa Mengirimkan Suara Ya Kamu Mengatakannya Jangan Main-main Namun Apa Yang Ling Sing Tidak Pernah Duga Adalah Bahwa Dia Mengirimkan Suara Itu Tetapi Putri Sin Sin Sama Sekali Tidak Mengirimkan Suara Itu Kepadanya Tetapi Menggunakan Suara Yang Merdu Dan Nyaring Di Depan Semua Orang Berkata Dengan Nada Keras Pada Saat Ini Mata Semua Orang Beralih Ke Sing Jue Sekali Lagi Sepertinya Sing Jue Telah Menculik Menantu Perempuan Mereka Karena Mereka Semua Tahu Bahwa Sing Jue Pasti Diam-diam Memberitahu Putri Sin Sin Apa Tapi Yang Paling Membuat Mereka Penasaran Adalah Apa Yang Dikatakan Sing Jue Untuk Membuat Putri Sin Sin Yang Bahkan Tidak Mendengarkan Kaisar Keluar Dari Pelukannya Dengan Patuh Sayangku Ayo Turun Pada Saat Ini Kaisar Yang Memalukan Itu Melambaikan Tangannya Memberi Isyarat Agar Semua Orang Berdiri Bahkan Dia Juga Ingin Menggunakan Ini Untuk Memecahkan Situasi Yang Memalukan Itu Terima Kasih Yang Mulia Setelah Mendengar Kata-kata Kaisar Semua Tamu Tidak Sopan Berterima Kasih Dengan Hormat Dan Berdiri Satu Demi Satu Hei Orang Tua Apakah Kamu Bermaksud Memenggal Kepala Kakak Laki-Lakiku Sinjue Tapi Setelah Semua Orang Berdiri Putri Sin-Sin Yang Berdiri Di Samping Sinjue Menunjuk Wang Kiang Jauh Di Dalam Aula Dan Berteriak Dan Pada Saat Ini Semua Orang Yang Baru Saja Meredah Tercengang Lagi Bahkan Tubuh Wang Kiang Tidak Bisa Menahan Gemetar Wajahnya Ditutupi Dengan Tampilan Yang Jelek Dan Bercak Ringat Dingin Membasahi Dahinya Lagi Karena Dia Tahu Bahwa Hal Terakhir Yang Dia Inginkan Terjadi Dan Hal Yang Paling Dia Takuti Akhirnya Terjadi Faktanya Wang Kiang Bisa Dikatakan Tak Kenal Takut Di Dinasti Starval Tapi Ada Tiga Orang Yang Harus Dia Takuti Salah Satunya Adalah Kaisar Saat Ini Dan Yang Ketiga Adalah Putri Sin Sin Meskipun Identitas Putri Sin Sin Tidak Setinggi Kaisar Dan Kekuatannya Tidak Sebaik Xiaoding Kiang Dia Adalah Orang Yang Paling Ditakuti Wang Kiang Karena Di Belakang Putri Sin Sin Ada Dua Pria Dengan Status Tertinggi Dan Kekuatan Terkuat Oleh Karena Itu Di Dinasti Sing Yun Orang Terakhir Yang Ingin Dia Provokasi Adalah Putri Sin Sin Itulah Sebabnya Wang Kiang Sangat Takut Setelah Melihat Putri Sin Sin Begitu Dekat Dengan Sin Jue Menghadapi Pertanyaan Tanpa Ampun Putri Sin Sin Oleh Penonton Perdana Menteri Yang Selalu Mendominasi Tergagap Karena Dia Takut Dan Langkah Wang Kiang Mengejutkan Semua Orang Lagi Terutama Para Jenderal Daratan Berdarah Besi Yang Mengandalkan Wang Kiang Sebagai Ekstrim Bahkan Orang Orang Yang Mereka Andalkan Pun Takut Jadi Mereka Akan Bagaimana Kabarmu Merasa Anda Tahu Alasan Mengapa Mereka Berani Mengabaikan Latar Belakang Sing Jue Dengan Dukungan Kaisar Adalah Karena Keberadaan Wang Kiang Tetapi Sekarang Bahkan Wang Kiang Takut Pada Putri Sin Sin Memiliki Hubungan Yang Begitu Istimewa Dengan Sing Jue Jadi Para Wang Aiking Saya Pikir Itu Karena Masalah Tempat Tinggal Li Saya Sudah Mendengar Tentang Masalah Ini Dari Jenderal Zhao Saya Tahu Anda Memiliki Hubungan Yang Baik Dengan Li Aiking Tetapi Hukumannya Adalah Saya Dan Marskal Xiao Ding Orang Yang Ditugaskan Untuk Menyelidiki Kasus Ini Dia Adalah Seseorang Yang Saya Percaya Dan Saya Percaya Apa Yang Dia Katakan Selain Itu Tidak Peduli Apa Yang Telah Dilakukan Li Aiking Setidaknya Dia Telah Memberikan Banyak Kontribusi Pada Dinasti Tapi Sekarang Dia Sudah Mati Tidak Perlu Menyelidiki Apakah Itu Benar Atau Salah Jadi Masalah Ini Sudah Selesai Dan Jangan Membicarakannya Lagi Pada Saat Ini Kaisar Tiba-tiba Berkata Sambil Tersenyum Menteri Saya Bingung Dan Saya Harap Kaisar Akan Memaafkan Saya Melihat Ini Wang Qiang Buru-buru Berlutut Di Tanah Dan Memberi Hormat Kepada Kaisar Nyatanya Dia Sangat Berterima Kasih Kepada Kaisar Saat Ini Meskipun Kaisar Membantu Sing Jue Untuk Menyingkirkan Kejahatan Kaisar Juga Membantunya Keluar Dari Situasi Yang Memalukan Oke Wang Aiking Bangun Sebenarnya Aku Datang Kesini Hari ini Tersenyum Setelah Mendengar Kata-kata Kaisar Mata Semua Orang Menjadi Penasaran Bahkan Sing Jue Menoleh Ke Kaisar Ingin Tahu Apa Yang Akan Dia Umumkan Marsikal Siauding Tiba-tiba Sakit Parah Karena Saya Menunjuk Wang Aiking Sebagai Penjabat Marshal Kemp Tianji Wang Aiking Harus Bertanggung Jawab Penuh Atas Urusan Kemp Tianji Bahkan Saya Tidak Boleh Terlalu Banyak Ikut Campur Tapi Di Siauding Marsikal Ding Mengatakan Sebelum Sakitnya Bahwa Jika Sing Jue Dapat Menyelesaikan Kasus Tentang Keluarga Li Dia Akan Membuat Pengecualian Dan Mempromosikan Sing Jue Menjadi Jenderal Kemp Tianji Masalah Ini Adalah Keputusan Marsikal Siauding Dan Sekarang Sing Jue Berhasil Lagi Kasus Keluarga Li Telah Diselesaikan Jadi Saya Nyatakan Bahwa Sing Jue Akan Segera Menjadi Jenderal Kemp Tianji Kaisar Mengumumkan Dengan Semangat Tinggi Seperti Keputusan Yang Tidak Dapat Diubah Setelah Mendengar Kata-kata Kaisar Semua Orang Terkejut Terutama Wajah Wang Kiang Yang Sangat Jelek Karena Dia Tidak Pernah Menyangka Kaisar Akan Memberi Nilai Setinggi Itu Pada Sing Anda Tahu Sing Jue Hanya Memiliki Kekuatan Seorang Prajurit Berpangkat Tinggi Meskipun Bakatnya Luar Biasa Dan Dia Bisa Disebut Jenius Yang Langka Di Dinasti Tetapi Tidak Masuk Akal Untuk Dipromosikan Seperti Ini Tapi Sebagai Yang Mulia Kaisar Tertinggi Kaisar Yang Seharusnya Menjadi Panutan Justru Melakukan Ini Satu-satunya Hal Yang Bisa Dijelaskan Adalah Bahwa Kaisar Sangat Mementingkan Sing Jue Tetapi Meskipun Dia Sangat Tidak Puas Di Dalam Hatinya Tidak Ada Yang Berani Mengajukan Keberatan Lagipula Kaisar Saat Ini Yang Mempromosikan Sing Jue Dan Wang Qiang Hanyalah Seorang Penjabat Marshal Dia Tidak Memiliki Keberanian Xiaoding Untuk Menghadapi Sing Jue Sama Sekali Karena Dia Belum Memiliki Kekuatan Itu Setelah Dengan Sepotong Baju Besi Dan Ketika Semua Orang Melihat Baju Besi Itu Mereka Terkejut Wajah Mereka Penuh Rasa Iri Karena Bagian Ba Ujia Ini Adalah Senjata Spiritual Kelas Menengah Dan Itu Juga Merupakan Senjata Spiritual Kelas Menengah Berkualitas Tinggi Dikatakan Bahwa Itu Adalah Jubah Perang Yang Dikenakan Oleh Pahlawan Kemp Tianji Setelah Itu Sing Yang Telah Mempersulit Dan Ketika Mereka Pergi Wajah Wang Qiang Dan Para Jenderal Benua Darah Besi Penuh Dengan Kesedihan Awalnya Mereka Hanya Berpikir Bahwa Sing Jue Hanyalah Peran Kecil Tapi Hari Ini Ketika Kaisar Dan Putri Sin Sin Muncul Mereka Benar-benar Berubah Pikiran Mengesampingkan Hubungan Dekat Antara Sing Jue Dan Putri Sin Sin Kaisar Lebih Memperhatikan Sin Jue Daripada Orang Biasa Perhatikan Bahkan Selebriti Nomor Satu Di Sekitar Kaisar Wang Qiang Merasakan Ancaman Yang Belum Pernah Ada Sebelumnya Di Kedalaman Kemp Tianji Terdapat Istana Yang Sangat Megah Dan Di Kedalaman Istana Terdapat Aula Yang Luas Dan Di Dalam Aula Ini Sebenarnya Terdapat Formasi Misterius Bus 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 Formasi Besar Dibangun Di Istana Dan Cahaya Neon Yang Mengalir Serta Mantra Yang Berkedip Kedip Membuat Aula Utama Luar Biasa Indah Tetapi Dibandingkan Dengan Aula Utama Yang Indah Ini Dan Formasi Besar Yang Misterius Yang Paling Menarik Adalah Tubuh Telanjang Yang Mengambang Di Formasi Besar Formasi Di Mata Formasi Lelaki Tua Berotot Itu Dan Ini Adalah Marsikal Batalion Tianji Xiao Ding Pada Saat Ini Mata Xiao Ding Terpejam Segelnya Hitam Bibirnya Ungu Napasnya Sangat Lemah Dia Telah Kehilangan Aura Dewa Perang Berpangkat Tinggi Dia Seperti Orang Tua Dalam Bahaya Tampaknya Hanya Masalah Waktu Sebelum Dia Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Dunia Yang Mulia Yang Mulia Marshall Penampilan Ini Jelas Bukan Penyakit Tapi Racun Yang Parah Di Luar Formasi Setelah Melihat Penampilan Xiao Ding Saat Ini Xing Jue Berkata Dengan Penuh Semangat Kepada Kaisar Di Samping Saat Ini Di Aula Ini Selain Xiao Ding Yang Sedang Tidur Hanya Kaisar Xing Jue Untuk Beberapa Alasan Ketika Mereka Sendirian Dengan Kaisar Xing Jue Kurang Terkendali Jadi Ketika Berbicara Itu Juga Penuh Percaya Diri Xing Jue Tidak Bisakah Aku Melihat Bahwa Ayah Mertuaku Sangat Beracun Hanya Saja Hal Semacam Ini Tidak Dapat Diketahui Orang Luar Kaisar Menunjukkan Ekspresi Tak Berdaya Ketika Xing Jue Menanyainya Yang Mulia Apakah Tidak Ada Solusi Ngomong Saya Punya Pil Surgawi Bermutu Tinggi Di Sini Yang Memiliki Efek Menghidupkan Kembali Orang Mati Mengapa Anda Tidak Membiarkan Marshall Mengambilnya Efektif Xing Jue Mengeluarkan Jalan Pil Bermutu Tinggi Tidak Ada Gunanya Saya Adalah Dinasti Starval Yang Bermartabat Apakah Akan Ada Pil Harta Karun Bermutu Tinggi Hanya Saja Racun Ini Sangat Aneh Jika Tidak Ada Penawarnya Saya Khawatir Tidak Ada Seorang Pun Di Dunia Ini Yang Dapat Menyembuhkan Ayah Mertua Kaisar Berkata Lagi Menghela Nafas Tak Berdaya Dan Melihat Penampilan Kaisar Xing Jue Juga Diam Dia Bisa Melihat Bahwa Kaisar Benar-benar Peduli Dengan Kenyamanan Marshall Meskipun Marshall Ada Sesuatu Yang Saya Tidak Tahu Apakah Harus Mengatakannya Atau Tidak Tapi Setelah Hening Sejenak Xing Jue Tiba-tiba Mengangkat Kepalanya Dan Berkata Dengan Ragu Xing Jue Kamu Adalah Seseorang Yang Sangat Aku Percaya Jadi Ketika Kamu Dan Aku Sendirian Tidak Perlu Sopan Katakan Saja Apa Yang Harus Kamu Katakan Tidak Peduli Apa Itu Aku Tidak Akan Menyalahkan Mu Kaisar Berkata Sambil Tersenyum Dan Kepercayaannya Pada Xing Jue Terungkap Dalam Senyuman Lembut Itu Yang Mulia Perdana Menteri Wang Kiang Saya Selalu Merasa Bahwa Orang Ini Tidak Jujur Jika Dia Diizinkan Untuk Mengelola Kemp Tianji Saya Khawatir Melihat Tatapan Percaya Kaisar Xing Jue Tidak Lagi Ragu Tetapi Mengatakan Sesuatu Tapi Yang Mengejutkan Xing Jue Kaisar Tidak Langsung Menjawab Setelah Dia Berkata Apa Yang Dia Katakan Tapi Tiba-tiba Tertawa Terbahak-bahak Dan Senyuman Itu Terlihat Sangat Aneh Dan Xing Jue Sangat Bingung Bahkan Sedikit Bingung Xing Jue Aku Hanya Ingin Menanyakan Satu Pertanyaan Apakah Kamu Melihatku Seperti Orang Bodoh Setelah Tertawa Keras Xing Xing Jue Tiba-tiba Mengarahkan Matanya Yang Sedikit Menyipit Ke Arah Xing Jue Uh Menurutku Kaisar Pasti Seorang Kaisar Yang Langka Dan Tercerahkan Melihat Ini Xing Jue Berkata Dengan Pasti Dan Apa Yang Dia Katakan Bukanlah Sanjungan Tapi Penilaiannya Sendiri Bagus Aku Hanya Bisa Memberitahumu Bahwa Dinasti Starval Terlalu Besar Dan Ada Terlalu Banyak Orang Di Awal Dinasti Meskipun Aku Adalah Raja Dinasti Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Aku Lakukan Kontrol Sendiri Oleh Karena Itu Dinasti Starval Yang Besar Ini Membutuhkan Banyak Orang Untuk Mempertahankannya Bersama Agar Damai Kaisar Tiba-tiba Berkata Dengan Sangat Serius Tetapi Pada Saat Ini Xing Jue Terdiam Meskipun Dia Tidak Mengerti Apa Yang Dikatakan Huan Dapat Dirasakan Bahwa Kaisar Sebenarnya Berharap Rakyat Dinasti Akan Hidup Dengan Baik Namun Kenyataannya Tidak Pernah Sesederhana Yang Dibayangkan Pada Saat Ini Xing Jue Tampaknya Dapat Memahami Kesulitan Seorang Kaisar Sebagai Raja Sebuah Dinasti Meskipun Ia Memiliki Kesamaan Dengan Pemimpin Pasukan Besar Ada Juga Perbedaannya Pemimpin Suatu Kekuatan Dapat Mendominasi Segalanya Sesuai Dengan Kekuatannya Sendiri Ada Pun Kekuatan Hutan Yang Lemah Masih Menjadi Mangsa Yang Kuat Dan Raja Dihormati Anda Bisa Mengabaikannya Namun Sebagai Raja Sebuah Dinasti Ia Tidak Hanya Harus Menggali Bakat Dan Memupuk Orang Kepercayaan Tetapi Juga Memikirkan Bagaimana Mengelola Dinasti Dengan Baik Yang Harus Ia Lakukan Bukan Hanya Membuat Dinasti Lebih Kuat Tetapi Membiarkan Lebih Banyak Orang Hidup Tanpa Khawatir Hari Jadi Secara Relatif Menjadi Raja Sebuah Dinasti Jauh Lebih Sulit Dan Melelahkan Oke Sudah Larut Kamu Pasti Sangat Lelah Setelah Bekerja Sepanjang Jalan Pulang Dan Istirahatlah Lebih Awal Datanglah Padaku Besok Pagi Jika Aku Punya Sesuatu Yang Lain Tiba-tiba Kaisar Berkata Dengan Senyuman Kalau Begitu Singjue Telah Mengundurkan Diri Melihat Ini Singjue Tertegun Sejenak Lalu Meninggalkan Istana Setelah Memberi Hormat Dan Pergi Ke Istana Yang Disiapkan Untuknya Oleh Kaisar Untuk Beristirahat Om Setelah Singjue Pergi Kaisar Melambaikan Lengan Bajunya Dan Formasi Di Aula Mulai Berubah Samar-samar Dan Ketika Lorong Ini Muncul Kaisar Melangkah Kedalamnya Muncul Di Mata Formasi Disamping Marsikal Xiaoding Ayah Mertua Apa Pendapatmu Tentang Hukuman Ini Melihat Marsikal Xiaoding Dengan Mata Tertutup Melayang Di Depan Matanya Kaisar Sedikit Menyipitkan Matanya Dan Berkata Dengan Senyum Tipis Tapi Marsikal Xiaoding Yang Sudah Pingsan Jelas Tidak Bisa Mendengar Apa Yang Dikatakan Kaisar Jadi Dia Tidak Menanggapi Sama Sekali Tetapi Terus Melayang Naik Turun Dengan Aliran Udara Dalam Formasi Hei Xin Xin Semakin Besar Dan Besar Dia Bukan Lagi Seorang Anak Kecil Tapi Seorang Gadis Besar Gadis Ini Semakin Tua Dia Semakin Tidak Patuh Dia Sekarang Bahkan Aku Tidak Bisa Mengendalikannya Tapi Itu Aneh Terlebih Lagi Orang Yang Berbeda Ketika Dia Berada Di Depan Xin Jue Melihat Marsikal Xiao Ding Tidak Menanggapi Kaisar Berbicara Sendiri Apa? Ada Hal Seperti Itu? Tetapi Pada Saat Ini Marsikal Xiao Ding Yang Matanya Tertutup Tiba-tiba Duduk Dan Wajahnya Penuh Kegembiraan Penampilannya Sama Sekali Tidak Terlihat Seperti Orang Yang Sakit Kritis Memang Benar Aku Menduga Bahwa Gadis Xin Xin Mungkin Telah Jatuh Cinta Dengan Bocah Laki-laki Xin Jue Itu Namun Mengenai Perilaku Curang Xiao Ding Kaisar Tidak Terkejut Atau Terkejut Sama Sekali Tetapi Tersenyum Dengan Sangat Tenang Kalau Begitu Xin Jue Benar-benar Bagus Dia Harus Dibudidayakan Setelah Mendengar Apa Yang Dikatakan Kaisar Mata Marsikal Xiao Ding Menjadi Berseri-seri Seolah Mengantisipasi Sesuatu Yang Sangat Menarik Bab 519 Xin Xin Menangis Setelah Xin Jue Meninggalkan Istana Besar Dia Langsung Pergi Kekediaman Yang Diatur Oleh Kaisar Saat Ini Dia Berada Di Kamarnya Sendiri Tidak Beristirahat Tetapi Duduk Di Kepala Tempat Tidur Berpikir Berpikir Dia Sedang Memikirkan Tentang Apa Yang Kaisar Katakan Kepadanya Tentang Besok Apa Sebenarnya Wow Tapi Tiba-tiba Wajah Xin Jue Berubah Drastis Dan Ekspresi Rasa Sakit Yang Luar Biasa Membanjiri Pipinya Lalu Dia Memegang Dadanya Dengan Kedua Tangan Dan Berguling Di Tanah Wajahnya Sudah Berubah Pucat Sialan Xin Jue Menderita Rasa Sakit Yang Luar Biasa Saat Ini Dan Itu Adalah Darah Jiwa Kebencian Yang Tersisa Di Tubuhnya Yang Membuatnya Kesakitan Lupa Tentang Membenci Jiwa Darah Apa Yang Tidak Diharapkan Ling Xin Jue Adalah Bahwa Jiwa Darah Yang Membenci Itu Benar-benar Menembus Jiwa Yang Dia Gunakan Untuk Memblokir Mereka Tanpa Terlihat Dan Mereka Menyerang Hati Xin Jue Saat Ini Dan Mereka Telah Menduduki Sing Jue Menahan Rasa Sakit Yang Parah Dan Duduk Bersila Mengkonsentrasikan Pikirannya Pada Tubuhnya Dia Mulai Memanggil Kekuatan Jiwa Yang Kuat Dan Jiwa Darah Kebencian Dalam Sumber Jiwanya Untuk Melawan Pertempuran Yang Menentukan Akhir Roar Kekuatan Jiwa Sing Jue Meledak Dari Sumber Jiwanya Seperti Pasukan Yang Kuat Langsung Mengepung Jiwa Darah Kebencian Dan Melancarkan Serangan Gila Kicau Kicau Tapi Apa Yang Tidak Diharapkan Ling Sing Jue Adalah Bahwa Jiwa Darah Yang Membenci Itu Sangat Keras Kepala Dan Sangat Sulit Untuk Dihadapi Meskipun Mudah Untuk Disempurnakan Dan Diserap Kedalam Tubuh Itu Bahkan Lebih Sulit Untuk Menyempurnakannya Sepenuhnya Dan Mereka Memiliki Kecerdasan Spiritual Karena Mereka Mereka Mulai Menciptakan Rasa Sakit Di Tubuh Untuk Mengurangi Kekuatan Spiritual Sing Jue Sehingga Mereka Tidak Dapat Mengumpulkan Roh Anda Dan Melawan Mereka Aku Tidak Percaya Bahwa Sing Jue Ku Akan Dikalahkan Di Tangan Kalian Bajingan Menghadapi Perlawanan Dari Jiwa Darah Yang Membenci Sing Jue Menjadi Semakin Ulet Dia Mengertakan Gigi Dan Mulai Menggunakan Kekuatan Jiwa Melahap Jue Sampai Batasnya Dan Memilih Metode Menerobos Satu Persatu Ada Hampir 100 Jiwa Darah Yang Membenci Di Tubuh Sing Jue Saat Ini Mereka Tersebar Di Tubuh Fisik Sing Jue Tetapi Mereka Telah Dikelilingi Oleh Kekuatan Jiwa Sing Jue Yang Membatasi Peluang Mereka Untuk Berkembang Lebih Jauh Meskipun Mereka Dapat Menyebabkan Rasa Sakit Pada Tubuh Dan Memengaruhi Konsentrasi Roh Sing Jue Tanpa Memurnikannya Secara Menyeluruh Sing Jue Tahu Bahwa Hampir Tidak Mungkin Untuk Memurnikan Semua Orang Ini Sekaligus Jadi Dia Memilih Untuk Bertahan Kekuatannya Untuk Memurnikan Jiwa Darah Roar Kekuatan Jiwa Sing Jue Bukanlah Masalah Kecil Menurut Yang Mulia Jiwa Itu Telah Mencapai Peringkat Raja Meskipun Saya Tidak Tahu Level Apa Peringkat Raja Itu Dapat Dibayangkan Bahwa Itu Harus Sangat Kuat Ditambah Dengan Pengoperasian Seni Pemakan Jiwa Kekuatan Seni Pemakan Jiwa Mencapai Titik Kekuatan Jiwa Kekuatan Semacam Itu Hanya Bisa Dijelaskan Dengan Kata Horor Jiwa Darah Meluncurkan Serangan Sengit Cirp Hau Hau Sepertinya Merasakan Momentum Yang Kuat Dari Jiwa Sing Jue Dan Darah Jiwa Kebencian Mulai Memohon Belas Kasihan Tetapi Sing Jue Tidak Akan Pernah Melepaskannya Karena Memohon Belas Kasihan Jadi Itu Hanya Bisa Dilakukan Di Bawah Kekuatan Jiwanya Gemetar Di Bawah Serangan Perlahan Lahan Tubuhnya Benar-benar Mulai Membelah Dan Bagian Yang Terbelah Dengan Cepat Dimakan Oleh Kekuatan Jiwa Sing Jue Pemakanan Semacam Ini Menyeluruh Yang Menunjukkan Bahwa Bagian Dari Tubuh Jiwa Darah Telah Disempurnakan Oleh Sing Jue Meskipun Kecepatan Membelah Tubuhnya Tidak Cepat Di Bawah Serangan Sing Jue Pembelahan Terus Berlanjut Dan Setiap Kali Sebagian Tubuhnya Terbelah Kecepatan HMPH Bajingan Kecil Biarkan Kamu Menjadi Sombong Meski Setengah Jam Telah Berlalu Wajah Sing Jue Masih Penuh Kegembiraan Saat Ini Setidaknya Dia Sudah Tahu Bahwa Jiwa Darah Yang Menakutkan Ini Sebenarnya Bisa Dimurnikan Meskipun Ada Lusinan Yang Tersisa Di Tubuh Sing Jue Selama Pria Aneh Ini Dapat Disempurnakan Sepenuhnya Sing Jue Akan Perlu Disebutkan Bahwa Setelah Memurnikan Jiwa Darah Pertama Kebencian Sing Jue Telah Menguasai Keterampilan Pemurnian Kecepatan Jiwa Darah Selanjutnya Telah Meningkat Pesat Dan Kecepatan Ini Masih Meningkat Dari Sore Hingga Malam Dari Malam Hingga Pagi Setelah Satu Malam Penuh Pemurnian Sing Jue Akhirnya Sepenuhnya Memurnikan Semua Jiwa Darah Aneh Nafas Dari Beban Berat Pada Saat Ini Sing Jue Sangat Kelelahan Dan Tubuhnya Dipenuhi Manik-manik Keringat Dia Terus Mengembuskan Nafas Yang Kuat Tetapi Wajahnya Yang Pucat Penuh Kegembiraan Akhirnya Menyempurnakan Orang-orang Ini Bagi Sing Jue Darah Jiwa Kebencian Ini Memang Keberadaan Yang Berbahaya Terutama Setelah Mengetahui Bahwa Dia Dimurnikan Dan Diserap Ke Dalam Tubuh Tetapi Masih Bertahan Sebagai Tubuh Kecil Yang Hidup Sing Jue Merasa Bahwa Mereka Lebih Dan Lebih Berbahaya Dan Sekarang Bahaya Ini Benar-benar Dihilangkan Dia Secara Alami Merasa Bersemangat Ini Adalah Tetapi Pada Saat Ini Pupil Sing Jue Tiba-tiba Membesar Mulutnya Melebar Dan Wajahnya Penuh Kejutan Karena Dia Terkejut Pada Saat Ini Untayan Energi Aneh Meledak Dari Sumber Jiwa Sing Jue Bergegas Menuju Seluruh Bagian Tubuh Sing Jue Dengan Kecepatan Mereka Sangat Cepat Ketika Sing Jue Ketika Kekuatan Ini Ditemukan Hampir Setengahnya Energinya Telah Diintegrasikan Kedalam Tubuh Menjadi Satu Dengannya Tapi Yang Paling Mengejutkan Sing Jue Adalah Bahwa Di Bawah Perpaduan Kekuatan Ini Kekuatannya Meningkat Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Mengalir Kedepan Seperti Banjir Dari Pintu Air Dan Itu Tidak Dapat Dihentikan Bahkan Jika Diinginkan Dan Itu Menerobos Ke God Of War Dasar Dengan Sangat Cepat Batas Dan Masih Maju Dengan Kecepatan Itu Om Tiba-tiba Sing Jue Merasakan Suara Keras Yang Menusuk Telinga Datang Dari Seluruh Tubuhnya Pada Saat Ini Dia Merasa Seolah-olah Tubuhnya Telah Meledak Tetapi Hanya Dia Yang Bisa Mendengar Suara Ini Hanya Di Dalam Dirinya Sendiri Berlama-lama Di Telingaku Dan Indra Saya Perasaan Ini Hanya Berlangsung Sesaat Dan Ketika Benar-benar Menghilang Tubuh Sing Jue Juga Kembali Keketenangan Sebelumnya Dan Energi Nafas Penuh Semangat Dan Aura Di Tubuhnya Ratusan Kali Lebih Kuat Dari Sebelumnya Itu Benar-benar Menerobos Apakah Itu Kekuatan Yang Dibawa Dengan Memunikan Jiwa Darah Pada Saat Ini Sing Jue Menunjukkan Kegembiraan Yang Tak Terlukiskan Karena Dia Terkejut Menemukan Bahwa Ada Kekuatan Yang Sangat Kuat Mengalir Di Tubuhnya Saat Ini Itu Adalah Jauh Melampaui Kekuatan Warsen Dan Dia Benar-benar Telah Menembus Dewa Perang Pada Saat Ini Sing Jue Sangat Bersemangat Karena Dia Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Setelah Sepenuhnya Memurnikan Jiwa Darah Itu Akan Membawa Kekuatan Yang Begitu Agung Dan Itu Benar-benar Membuatnya Melangkah Ke Dunia Dari Santo Perang Tingkat Tinggi Perang Tahukah Anda Sing Jue Dia Benar-benar Menerobos Langsung Dari Battlesine Tingkat Tinggi Ke God Of War Jika Hal Seperti Itu Terungkap Apa Yang Akan Dipikirkan Oleh Orang-orang Yang Telah Bekerja Keras Selama Beberapa Tahun Untuk Menerobos God Of War Dan Apa Yang Akan Dipikirkan Oleh Orang-orang Yang Telah Berlatih Keras Selama Beberapa Tahun Tetapi Masih Belum Berhasil Menembus Dewa Perang Tidak Peduli Apa Yang Mereka Pikirkan Hanya Ada Satu Hal Yang Pasti Jika Masalah Ini Keluar Tidak Diragukan Lagi Itu Akan Menjadi Berita Yang Meledak Ledak Cukup Untuk Menimbulkan Sensasi Di Wajah Singjue Yang Sudah Sangat Bersemangat Menjadi Lebih Gembira Karena Itu Adalah Suara Putri Sinsin Sinsin Kenapa Kamu Disini Setelah Mendengar Suara Putri Sinsin Singjue Buru-buru Melompat Dan Berjalan Menuju Pintu Sambil Berbicara Putri Sinsin Membantunya Mendapatkan Banyak Wajah Kemarin Singjue Hanya Ingin Berterima Kasih Kepada Gadis Ini Si Sinsin Ada Apa Dengan Mu Tetapi Ketika Sinsin Membuka Pintu Dan Melihat Putri Sinsin Saat Ini Jantungnya Menegang Dan Wajahnya Berubah Drastis Karena Dia Menemukan Dengan Takjub Bahwa Pada Saat Ini Putri Sinsin Benar-benar Mengerucutkan Mulutnya Pipinya Yang Merah Jambu Dipenuhi Ketidak Senangan Dan Air Mata Kristal Sudah Bersinar Di Mata Yang Cerah Itu Wu Tiba-tiba Tanpa Peringatan Putri Sinsin Melemparkan Dirinya Kepelukan Sinsin Dan Sambil Memegang Erat Sinsin Dia Berteriak Keras Seolah-olah Dia Telah Menderita Keluhan Yang Hebat Sinsin Apa Yang Terjadi Beritahu Saudara Sinsin Saudara Laki-laki Yang Bertanggung Jawab Atasmu Melihat Ini Sinsin Buru-buru Menenangkan Diri Karena Dia Dapat Melihat Bahwa Putri Sinsin Pasti Telah Dianiaya Tapi Yang Membuat Sinsin Merasa Tidak Berdaya Adalah Tidak Peduli Seberapa Keras Dia Berusaha Menghiburnya Sinsin Tidak Pernah Mengucapkan Sepatah Katapun Tetapi Terus Menangis Dan Penampilannya Membuat Sinsin Semakin Cemas Kakak Sinsin Sinsin Mungkin Tidak Bisa Menemanimu Lagi Di Masa Depan Setelah Menangis Beberapa Saat Putri Sinsin Mengangkat Wajahnya Yang Berlinang Air Mata Dan Berkata Dengan Ekspresi Sedih Sinsin Apa Yang Terjadi Melihat Putri Sinsin Akhirnya Berbicara Sinsin Mengambil Tangan Kecil Sinsin Membawanya Ke Kamar Dan Memasang Penghalang Kedap Suara Di Kamar Karena Dia Menebak Jelas Tidak Mudah Bagi Sinsin Untuk Dianiaya Bab 520 Penyegelan Baskom Masih Ada Hal Seperti Itu Ada Apa Dengan Yang Mulia Bukankah Dia Yang Paling Mencintaimu Bagaimana Dia Bisa Membiarkanmu Pergi Ini Dan Ketika Singjue Mendengar Setelah Narasi Putri Sinsin Dia Meraung Kaget Karena Dia Tidak Percaya Apa Yang Dikatakan Putri Sinsin Itu Benar Ternyata Pada Dini Hari Tadi Kaisar Mengatakan Hal Yang Sangat Penting Kepada Putri Sinsin Yaitu Membiarkan Putri Sinsin Pergi Berburu Bersama Para Pangeran Dari Dinasti Wuxiang Dan Dinasti Fengli Mereka Berkata Bahwa Mereka Sedang Berburu Bersama Tetapi Kaisar Dari Dinasti Wuxiang Meminta Putri Sinsin Untuk Pergi Kesana Dengan Menyebutkan Namanya Jadi Itu Sama Sekali Bukan Perburuan Sederhana Tetapi Lebih Seperti Kencan Buta Kerajaan Dan Menurut Putri Sinsin Dia Telah Bertemu Dengan Pangeran Dari Dinasti Wuxiang Sinsin Sangat Tidak Menyukai Pangeran Itu Tetapi Pangeran Itu Sangat Menyukai Sinsin Dan Sering Melecehkan Putri Sinsin Selama Pertemuan Itu Sang Pangeran Selalu Memikirkan Putri Sinsin Sekarang Dinasti Wuxiang Semakin Kuat Dan Kuat Itu Telah Menjadi Yang Terkuat Dari Tiga Dinasti Dan Sekarang Marshall Dari Dinasti Starval Sakit Parah Jadi Untuk Saat Ini Dinasti Wuxiang Hanya Bisa Menyerah Kepada Dinasti Starval Kakak Sinjue Jangan Salahkan Ayahku Ayahku Benar-benar Tidak Berdaya Ayahku Adalah Orang Yang Paling Mencinta Ku Di Dunia Ini Kupikir Dia Seharusnya Lebih Sedih Daripada Aku Saat Ini Pada Saat Ini Putri Sin-Sin Berkata Dengan Suara Lembut Itu Tetapi Melihat Penampilan Putri Sin-Sin Saat Ini Singjue Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Gemetar Di Dalam Hatinya Karena Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Melihat Penampilan Putri Sin-Sin Yang Begitu Masuk Akal Dengan Penampilan Seperti Itu Seolah-olah Di Dalam Dan Hanya Dengan Memikirkannya Gadis Yang Selalu Nakal Ini Bahkan Di Depan Para Menteri Dan Jenderal Istana Tidak Menyelamatkan Muka Kaisar Akan Memiliki Sisi Yang Masuk Akal Singjue Tidak Bisa Menahan Perasaan Sedih Dia Tiba-tiba Menemukan Bahwa Putri Sin-Sin Tidak Terlalu Bodoh Hanya Saja Dia Bertanggung Jawab Atas Sesuatu Dalam Menghadapi Masalah Besar Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dinasti Gadis Remaja Ini Lebih Suka Mengorbankan Kebahagiaannya Sendiri Ini Benar-benar Tak Terbayangkan Urusan Sin-Sin Ini Hanya Safari Ini Tidak Serumit Yang Kamu Pikirkan Selain Itu Meskipun Ini Kencan Buta Kamu Tidak Ingin Menikah Sekarang Berbohong Kakak Sinjue Aku Akan Ikut Dengan Sinjue Ada Disini Pangeran Sialan Itu Tidak Bisa Memanfaatkan Tiba-tiba Sinjue Menegarkan Punggungnya Dan Berkata Dengan Sungguh Benarkah Benar Saja Kata-kata Sinjue Sangat Efektif Pada Saat Ini Wajah Putri Sin-Sin Penuh Kegembiraan Dan Matanya Yang Lembut Penuh Harapan Seolah Dia Melihat Harapan Dalam Kegelapan Tentu Saja Sinjue Meyakinkan Tapi Aku Mendengar Dari Ayahku Bahwa Tempat Aku Pergi Berburu Kali Ini Sangat Istimewa Orang Yang Akan Menemaniku Haruslah Dewa Perang Yang Kuat Dan Karena Kesepakatan Dengan Dinasti Lain Hanya Tiga Orang Yang Diizinkan Pergi Kali Ini Kali Ini Di antara Ketiganya Satu Adalah Pelayan Yang Mengurus Kebutuhan Sehari Hariku Dan Pelayan Ini Adalah Pelayan Terkuat Di Istana Dan Mereka Adalah Dewa Perang Tingkat Menengah Yang Lainnya Adalah Jin Yui Terkuat Di Istana Kapten Dia Juga Dewa Perang Tingkat Menengah Tiba-tiba Wajah Putri Sin Sin Menjadi Suram Oh Sin Sin Tempat Berburu Macam Apa Yang Begitu Istimewa Sin Jui Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Ngomong Ngomong Ini Adalah Tempat Yang Selalu Ingin Dikunjungi Sin Sin Tetapi Karena Kehasan Tempat Itu Sin Sin Tidak Pernah Bisa Melakukannya Penuh Kerinduan Saling Basin Tempat Apa Itu Kamu Bahkan Tidak Bisa Pergi Kesana Jika Kamu Mau Tanya Sin Jue Lebih Ingin Tahu Saudara Sin Jue Saling Basin Adalah Tempat Yang Luar Biasa Untuk Dibicarakan Lokasi Geografisnya Sendiri Sangat Istimewa Terletak Di Persimpangan Tiga Dinasti Yang Merupakan Batas Alam Nasional Akhirnya Yang Utama Adalah Bahwa Lebih Dari 20 Tahun Yang Lalu Sealing Basin Masih Merupakan Gunung Tinggi Yang Terus Menerus Yang Sangat Curam Bahkan Dewa Perang Yang Kuat Tidak Dapat Dengan Mudah Memanjat Sehingga Disebut Sebagai Batas Alam Nasional Lebih Dari Sepuluh Tahun Yang Lalu Cahaya Hitam Yang Aneh Tiba-tiba Jatuh Dari Langit Jatuh Begitu Saja Ke Pegunungan Itu Tapi Yang Paling Mengejutkan Pegunungan Yang Megah Itu Menghilang Dalam Semalam Dan Berubah Menjadi Cekungan Besar Putri Sin Sin Menceritakan Dengan Kerinduan Seolah-olah Dia Sedang Menceritakan Peristiwa Legendaris Kekuatan Yang Sangat Kuat Menurut Apa Yang Kamu Katakan Itu Seharusnya Adalah Karya Cahaya Hitam Aneh Itu Setelah Mendengar Cerita Putri Sin Sin Sing Jue Menjadi Semakin Penasaran Di Dunia Fana Mereka Yang Dapat Memiliki Kekuatan Seperti Itu Saya Khawatir Hanya Mereka Yang Telah Mencapai Perang Suci Yang Dapat Melakukannya Tetapi Disini Masih Ada Orang Yang Dapat Melakukan Kehancuran Seperti Itu Sing Jue Sulit Membayangkan Betapa Kuatnya Orang Itu Adalah Yah Pada Saat Itu Ketiga Dinasti Semuanya Menebak Bahwa Semacam Harta Langkah Pasti Telah Datang Ke Dunia Tiga Dinasti Di Dunia Mengirim Pasukan Paling Elit Kesana Satu Demi Satu Untuk Bersaing Memperebutkan Harta Dan Tiga Dinasti Pecah Pertempuran Sengit Pecah Pertempuran Itu Sangat Tragis Dan Tiga Dinasti Menderita Kerugian Besar Yang Paling Penting Adalah Tidak Ada Dinasti Yang Menemukan Benda Misterius Itu Peran Khusus Wilayah Itu Jadi Mereka Mundur Setelah Itu Satukan Kekuatan Dari Tiga Dinasti Untuk Menyegel Tiga Dinasti Besar Masing-masing Menempati Tempat Dan Menjaga Cekungan Segel Sejak Saat Itu Tidak Ada Yang Diizinkan Memasukinya Padahal Itu Hanya Untuk Mencegah Dinasti Lain Menyerang Dengan Memanfaatkan Medan Cekungan Segel Putri Sinsin Menjelaskan Dengan Detail Dia Benar-benar Mengetahui Hal-hal Tentang Baskom Dengan Sangat Baik Heh Sinsin Apa Yang Kamu Dambakan Di Tempat Seperti Ini Sinsin Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Karena Menurut Apa Yang Putri Sinsin Katakan Sealing Basin Saat Ini Seharusnya Kurasa Harta Karun Yang Mengubah Gunung Menjadi Cekungan Pasti Masih Ada Tetapi Mereka Tidak Menemukannya Kata Putri Sinsin Dengan Penuh Kerinduan Menunjukkan Kembali Penampilan Polos Seorang Gadis Muda Oh Itu Bagus Saudara Sinjue Akan Menemanimu Pergi Berburu Harta Karun Dan Kamu Menunggu Disini Dengan Patuh Untuk Kabar Baik Dari Saudara Sinsin Melihat Penampilan Manis Putri Sinsin 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 Kecil Yang Pintar Kepala Lalu Biarkan Putri Sinsin Tinggal Di Istananya Sementara Dia Langsung Pergi Ke Kamar Tidur Kaisar Karena Kaisar Memberitahu Sinsin Kemarin Bahwa Dia Diminta Untuk Datang Ke Kamar Tidurnya Pagi Ini Mengatakan Bahwa Dia Memiliki Sesuatu Yang Penting Untuk Diberitahukan Kepadanya Tetapi sekarang dia memikirkannya, Sing Jue merasa bahwa apa yang disebut masalah penting itu mungkin terjadi. Terkait dengan perjalanan Putri Sinsin ke segel terkait dengan Baskom. Nak, sangat jarang Baskom penyegel dibuka satu kali. Jangan lewatkan kesempatan ini, kamu harus mengikuti gadis kecil itu ke dalamnya. Tapi tepat setelah Sing Jue keluar dari istana, dia menuju ke kamar tidur kaisar di kereta naga pada saat yang sama, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di Sing Jue, dan Dang Sing Jue bahkan lebih senang ketika mendengar suara ini. Senior, orang tuamu belum mati? Sing Jue berteriak dengan penuh semangat di dalam hatinya, karena dia mengenali bahwa suara itu adalah suara yang mulia jiwa. Omong kosong, kapan aku bilang aku sudah mati? Aku terluka para hari itu dan tertidur sebentar, tapi di bawah nutrisi jiwa anak laki-lakimu, luka itu telah sembuh. Ngomong ngomong, kamu benar-benar memiliki dua talenta, kamu benar-benar menerobos ke God of War begitu cepat. Jika bukan karena terobosanmu yang memperkuat jiwaku dan mengubah tubuhku, aku tidak akan bangun secepat itu. Sol Venerable tersenyum, berkata, jelas sekarang dia cukup puas dengan eksekusinya. Senior, selama kamu baik-baik saja. Sing Jue sangat bersemangat saat ini. Anda harus tahu bahwa yang mulia jiwa adalah yang mulia yang legendaris dan yang mulia yang telah menandatangani kontrak dengannya. Namun, Sing Jue tahu bahwa itu pasti sangat kuat dengan harta sebesar itu padanya, cepat atau lambat itu akan memainkan peran yang tidak terduga. Jangan senior, panggil saja aku Venerable Sol, kalau tidak akan terdengar canggung. Venerable Sol berkata sedikit tidak senang. Veruner Sol adalah Venerable Sol, selama kamu puas, kamu bisa melakukan apa saja. Ngomong-ngomong, Venerable Sol, apakah kamu tahu tentang Baskom Penyegel? Sing Jue tiba-tiba teringat apa yang Venerable Sol katakan sebelumnya, penasaran bertanya. Tahu? Wah, akulah yang mengubah pegunungan itu menjadi Baskom, menurutmu aku tahu? Tapi setelah mendengar kata-kata Sing Jue, yang mulia jiwa membuat suara yang sangat menghina. Setelah mendengar kata-kata Venerable Sol, Sing Jue terkejut, dan hatinya seperti seribu lapisan ombak besar yang bergulung terus-menerus, bergetar tak terkendali. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini sebenarnya terkait dengan yang mulia jiwa, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mengubah pegunungan menjadi tanah datar. Dan pada saat ini, Sing Jue tampaknya sudah memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki yang mulia jiwa. Nak, jangan heran. Memang ada beberapa bagian dari diriku yang tersisa di baskom tertutup, tapi mereka hanya bisa membantuku memulihkan. Sebagian dari kekuatanku. Tentu saja, kekuatanku menjadi lebih kuat itu juga sangat bermanfaat bagimu. Jadi, ingat apa yang aku katakan, kamu harus memenangkan kualifikasi untuk memasuki sealing basin. Yang mulia jiwa mengingatkan dengan nada bermartabat. Jangan khawatir, yang mulia jiwa, junior ini tidak akan mengecewakanmu. Sing Jue meyakinkannya. Meskipun saya tidak tahu tingkat apa yang dapat dipulihkan oleh yang mulia jiwa, tetapi selama dia berpikir bahwa artefak yang mulia yang dapat meratakan gunung dapat memulihkan sebagian dari kekuatannya, Sing Jue akan sangat bersemangat. Jadi dia telah memutuskan untuk pergi ke sealing basin dengan segala cara, sehingga dia, yang terhormat jiwa, dapat memulihkan sebagian dari apa yang disebut kekuatannya, karena ini juga merupakan peningkatan dari kekuatannya sendiri. Bagaimanapun juga, artefak yang terhormat ini sekarang telah menandatangani kontrak dengannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di Dunia Novel.